Terima kasih. Wah, ini biasa colokan-colokan. Baik, selamat alam semua rekan-rekan fotografer se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di forum webinar Kapengda yang kelima malam ini dengan temanya adalah bisnis di wedding photography. Sudah bersama kita semua malam ini narasumbernya Mbak Ita Tobing sudah hadir, lalu moderatornya Mbak Nurulita juga sudah hadir. Sebelum kita masuk ke acara utama, maka saya seperti biasa akan membacakan beberapa tata tertib yang wajib diikuti oleh semua peserta yang ada di webinar ini. Oke, saya izin share screen ya. Oh, sudah di share screen. Oke. Terima kasih Mas Agung atas share screennya. Jadi ini adalah webinar dengan tema bisnis foto wedding. Ini seminar ini dilakukan secara gratis, online seminar. Yang berat melakukan rekaman adalah penyelanggara yaitu forum Kapengda APFI. Lalu hasil rekaman akan dipublikasikan pada channel YouTube Kapengda APFI, forum Kapengda APFI. Jadi silakan dilihat di sana. Seserta diharap menjaga sikap selama webinar ini berlangsung. Mohon tidak mengaktifkan microphone selama webinar berlangsung kecuali diminta oleh MC atau moderator. Jadi kalau semua rekan-rekan yang ingin melihat hasil daripada webinar pertama dan sampai webinar kelima nantinya itu ada di channel YouTube, forum Kapengda APFI. Lalu kami juga sudah ada jadwal. Ada jadwal, itu jadwal dari webinar pertama sampai ke-12. Kami rutin setiap hari Senin, selang selama 2 minggu. Ini adalah webinar kelima, membedah bisnis foto wedding. Lalu jangan sampai lewat di webinar ke-6, sudah ada jadwal juga di Senin, 7 Maret. Itu bedah buku dari Mas Yuda Apelgede, judul bukunya Unseen Journey. Itu lebih ke arah art fotografi, jadi sangat menarik. Kita tentunya mungkin ada yang pernah mendengar tentang sepak kerjanya Mas Yuda Apelgede sebagai fotografer. Nah ini, kali ini Mas Yuda akan kita coba mempersilahkan menjelaskan maksud daripada membuat bukunya tersebut. Itu di webinar yang akan datang. Nah, malam ini narasumbernya Mbak Ita Tobing sudah hadir. Saya selaku MC membuka acara. Saya akan persilahkan kepada moderator Mbak Nurulita, yang juga adalah fotografer profesional yang akan memandu jalannya acara ini dan juga sudah hadir Mbak Nurul. Mbak Nurul, malam Mbak Nurul. Malam Mas Rida. Nah, jangan lupa videonya ya Mbak Nurul. Oh ya. Terima kasih Mbak Nurul. Walaupun belum mandi. Aduh, enggak ketahuan kok tetap diharapkan tampilannya. Silakan Mbak Nurul. Waktu dan tempat saya persilahkan Mbak Ita Tobingnya juga sudah hadir. Silakan Mbak Nurul. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir di acara webinar malam ini. yaitu pembicara hari ini adalah Mbak Ita Tobing. Aku bacakan bionya dulu ya. Mbak Ita ini adalah pemilik dari Mahesa Group yang membawahi Mahesa Studio Fotografi dan 8 Photo. Mbak Ita memulai karirnya itu setelah lulus dari Universitas Atmajaya Jakarta. Sambil langsung ngomong aja ya Mbak Ita ya, jurusan apa Mbak Ita? Waktu di Atmajaya itu saya ambil Fakultas Keguruan Ilmu Penelitikan. Majernya kebetulan ambil bahasa Inggris. Oke. Lalu setelah itu langsung bekerja di salah satu perusahaan minyak asing terkenal di Indonesia. Lalu pada tahun Januari 2005, Mbak Ita merintis usaha fotografi dengan mendirikan studio foto yang diberi nama Mahesa Studio di daerah Bekasi. Awalnya bukan di Bekasi, Mbak. Di daerah Tebet. Oke, di daerah Tebet. Ini dikoreksi lagi ya. Yaitu di daerah Tebet. Mohon maaf. Mahesa itu artinya sendiri adalah banteng. Nah, maksudnya banteng ini Mbak, boleh cerita nggak Mbak kurang lebih apa nih yang mengilhami Mbak Ita untuk menamakan studionya itu Mahesa? Oh, karena nama anak laki-laki pertamanya. Oke, terus kemudian sejak keluar dari perusahaan minyak di tahun 2012 karena memutuskan untuk fokus dengan bisnis fotografi di bidang wedding photography. Dan profesi itu ditekuni sampai hari ini ya Mbak Ita. Terus keinginan Mbak Ita untuk memajukan industri fotografi juga membuat Mbak Ita terjun di bidang organisasi yaitu Mbak Ita sekarang menjabat sebagai Wasekjen di Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia yaitu HIPDI. Sudah berapa tahun nih Mbak Ita? HIPDI sendiri itu ada di Indonesia itu Desember tahun 2019. Jadi total mau tiga tahun ya Mbak ya. Oke, dan itu mewadahi apa ya Mbak? Jadi untuk HIPDI ini memang agak sedikit berbeda dengan komunitas lainnya. Jadi yang ada di dalamnya itu adalah kita pengusaha-pengusaha yang ada di bidang dokumentasi. Jadi kita membawahi apa namanya, maksudnya kita sebagai vendornya. Jadi sebagai vendor yang memberikan pekerjaan kepada fotografer. Jadi seperti itu. Oh, oke. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita langsung ke materi Mbak Ita. Boleh di-share materinya? Mas Agung. Bisa, Agung. Dan di-share. Oke. 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 Nah Mbak Ita, sebelum mulai kan ini pasti banyak banget nih Mbak yang tertarik di dunia wedding fotografi. Jadi mungkin itu profesi yang paling banyak ya saat ini di Indonesia atau mungkin bahkan di seluruh dunia adalah wedding fotografi. Bisnis ini nggak pernah akan mati sampai kapanpun karena kan pasti ada ya yang married gitu ya. Nah itu tuh kan pasti, dan itu juga karena saking banyaknya orang yang tertarik untuk terjun di bidang wedding fotografi, tentunya kompetisinya juga, kompetisinya tuh semakin, ini lah ya, semakin banyak. Dan Mbak Ita ini sudah cukup lama survive-nya ya, malah terus menerus maju sampai saat ini. Nah itu nanti pasti Mbak Ita akan berbagi tips-nya, trik-nya, pengalaman-nya, sharing-nya. Gimana sih sampai Mbak Ita bisa bertahan? Sedemikian lama dan terus maju. Juga bagaimana apa? Apa-apa saja sih selama ini yang Mbak Ita lakukan sehingga bisa bertahan. Karena betul paling banyak ya Mbak Ita ya, kayaknya ya fotografer di bidang wedding industry. Nah kalau gitu langsung dimulai aja ya Mbak Ita. Boleh, boleh. Ya silahkan. Sebelumnya selamat malam buat teman-teman di APFI. Hari ini mungkin saya akan berbagi ilmu, walau mungkin ilmunya tidak seberapa ya, tapi mungkin sekiranya akan berguna buat kalian yang nantinya akan bergerak di bidang wedding industry ya. Saya mau, mungkin saya tidak bisa menyapa satu-satu teman-teman, tapi selamat malam semuanya. Semoga bisa. Kita bisa berinteraksi, karena nanti setiap subjek saya akan, apa namanya, teman-teman juga boleh memberikan pertanyaan yang mungkin insya Allah nanti saya akan bisa jawab. Jadi nanti pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Mbak Ita. Jadi kita sifatnya interaktif aja ya Mbak Ita ya. Jadi teman-teman tidak perlu langsung menunggu sampai acara ini selesai atau slide presentasi ini selesai. Bisa langsung bertanya, bisa resen, atau tulis aja di chat box, nanti saya bacakan untuk Mbak Ita, dan Mbak Ita akan langsung jawab. Dan kalau bisa, nanti pertanyaannya sesuai dengan tema yang sedang Mbak Ita bawakan. Silakan Mbak Ita. Jadi latar belakangnya berdiri dari Maheza Studio. Jadi sebelum kita mendidikan Maheza Studio, itu pada tahun 2003 ya, kita dikasih kepercayaan sama Mas Darwis Triadi. Terima kasih Mas Darwis. Jadi untuk mengelola warah laba Darwis Triadi Fotografi yang pertama. Jadi itu tahun 2003. Dimana pada saat itu, franchise dari Triadi yang pertama itu ada di jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Mbak Nurul. Nah, lalu setelah berbekal ilmu dan pengalaman, selama kami menjalankan warah laba tersebut, akhirnya kita memutuskan untuk membuka brand sendiri. Dan, tapi pada saat yang bersamaan, kita juga masih mengelola warah labanya dari Darwis Triadi. Lalu akhirnya kita memutuskan untuk membuka Maheza Studio. Yang Maheza itu dalam bahasa sang sekertanya itu artinya adalah banteng. Jadi perusahaan ini kami dirikan pada bulan Januari 2005. Pada saat itu yang mendirikan adalah Joss Barata. Nah, Joss Barata ini sebelumnya adalah kepala sekolahnya Darwis Triadi Fotografi yang pertama. Jadi pada saat sekolah Darwis Triadi pertama dibuka, itu dialah kepala sekolahnya. Nah, lalu setelah berjalannya warah laba, lalu kita membuka usaha Maheza Studio. Tapi usaha Maheza Studio ini berbeda dengan warah laba yang kami ambil pada saat kami menjalankan usaha Darwis Triadi. Nah, untuk Maheza Studio ini kami memang fokuskannya di bidang wedding photography. Karena pada saat itu belum banyak fotografi, khususnya yang memang mereka bergerak di wedding photography. Makanya kami memutuskan di tahun 2005 itu untuk langsung bergerak di bidang wedding photography. Lalu tahun 2014 itu ada peralihan ke pemimpinan Maheza Studio dari Joss Barata, lalu total tidak ke 100% itu ke saya. Jadi mulai dari tahun 2014 sampai saat ini, jadi saya yang menjalankan usahanya Maheza Studio. Dari pertama kali kita buka untuk wedding photography, Maheza Studio itu tahun 2005 sampai saat ini, kita sudah melayani hampir 1.598 wedding yang sudah kami kerjakan. Itu baik di wilayah Jakarta maupun wilayah lainnya di Indonesia, Mbak. Jadi memang pada... Jadi Maheza Studio ini juga ya Mbak, maksudnya bisa foto di luar Jakarta gitu? Bisa, bisa. Jadi mungkin ada penganten yang... Jadi awal memang pada saat itu memang belum banyak wedding photography ya Mbak Nurul. Jadi Alhamdulillah memang... Maksudnya... 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 Maksudnya kami... Manggala Wanda Bhakti, Puri Ardiagar ini, itu salah... Maksudnya mereka mengenai kamirkanan di sana. 18 gedung yang sudah kerjasama dengan kami. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah ini mungkin... Saya masuk langsung ke subjeknya ya Mbak. Mengenai... Mbak Ita, aku boleh nanya sedikit mungkin ini. Ada berapa banyak photographer di Studio Maesa? Pada saat kami pertama kali di Tebet, itu total karyawannya itu ada sekitar 25 sampai 30 Mbak. Di mana memang kita itu punya in-house photographer. Tapi untuk saat ini, saya prefer memakai jasanya freelance. Tapi freelancenya Maesa itu memang sudah... Hanya itu-itu aja gitu freelancenya. Tapi saya setiap tahun, saya selalu membuka. Membuka lowongan untuk... Fotografer-fotografer lainnya. Jadi seperti itu. Tapi memang kurang lebih seperti itu Mbak. Nah jadi kalau misalnya nih Mbak Ita, kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik untuk jadi freelancenya di Maesa Studio, itu biasanya caranya bagaimana Mbak? Mungkin jadi gini, setiap tahun memang saya selalu buka ya untuk freelance-freelance yang mau bekerja untuk Maesa Studio. Itu nanti biasanya kita akan... Ini Mbak, akan kita training. Kita akan kasih training. Lalu karena kita harus samakan persepsi ya. Karena kan setiap fotografi itu mereka harus punya ciri khasnya masing-masing. Jadi untuk di Maesa sendiri, baik fotografi A, B, C, D, mereka sesuai dengan SOP-nya dari Maesa Studio. Jadi pada saat orang melihat fotonya itu, itu memang hasil karyanya Maesa. Jadi memang saya sengaja untuk... Kalaupun mereka memang sudah punya kebisaan gitu ya. Maksudnya sebagai fotografer. Tapi itu saya kasih lagi, saya brainstorm lagi untuk bisa mengikuti standard operating-nya dari Maesa. Jadi seperti mulai dari pengambilan sampai tone color. Lalu mungkin caranya mereka ke klien seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi memang kita kasih training dulu. Oke, oke. Baik, silahkan lanjut Mbak Ita. Jadi untuk teman-teman yang saat ini ada di webinar ini, saya akan membedah mengenai wedding photography yang sudah saya jalankan selama hampir 18 tahun. Mungkin agak berbeda. Mungkin setiap vendor atau setiap fotografi pasti memiliki masing-masing tantangan yang mereka hadapi. Ini saya akan membedah apa yang saya alami. Apa yang Maesa Studio alami selama ini. Jadi mungkin tidak bisa disamakan dengan yang lain karena kita mempunyai masing-masing perbedaan. Pertama, itu adalah kualitas sumber daya manusia. Lalu sebentar ini saya pindahkan dulu. Kenapa saya bilang sumber daya manusia itu sangat penting? Karena pada saat awal bisnis itu sudah pasti kita sebagai owner bisnis itu pasti kita memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan pikiran. Jadi kita harus bisa membentuk tim atau mencari SDM yang berkualitas dan kompeten dan pastinya yang harus satu server ya. Jadi memang ini yang saya lakukan. Jadi saya mencari orang-orang yang akan bekerja buat saya. Karena masalahnya memang tidak mudah Mbak Nurul. Karena kadang-kadang kan kita cari orang yang satu server itu tidak gampang ya. Jadi memang pertama yang saya cari itu adalah yang mempunyai kualitas yang bagus pastinya ya. Sudah gitu yang mempunyai persepsi yang sama dengan saya. Jadi kurang lebih seperti itu. Punya pula pikir yang sama-sama mau maju dan berkembang. Jadi yang saya cari pertama adalah kualitas dari super dayanya itu. Itu yang pertama saya lakukan ya pada saat saya mendirikan wedding photography. Lalu yang pastinya yang kedua adalah modal. Karena Mbak Nurul saya mau kasih tahu antara pada tahun 2015 itu dengan zaman sekarang itu agak sedikit berbeda. Mungkin kalau zaman sekarang ini kan kita lebih maksudnya gini pada saat fotografer mungkin memviralkan sesuatu hal di media sosial itu mereka bisa langsung mendirikan fotografi. Tapi kalau pada saat saya awal itu itu tidak seperti itu. Jadi memang semuanya itu harus tertata dengan baik dan rapi. Karena kayak modal kerja itu kita juga harus punya. dalam artian gini kita harus bisa saving tiga bulan sampai enam bulan ke depan itu untuk bisa meng-cover produksi. Baik itu gaji lalu biaya produksinya apa namanya biaya produksinya lain-lain ya seperti apa namanya album dan lain-lain. Itu sudah harus kita siapkan tiga sampai enam bulan ke depan. Itu yang saya lakukan. Jadi memang saat itu kita memutuskan untuk buka usaha pastinya kita juga harus punya punya modal. Jadi sebenarnya mungkin ada beberapa modal nekat gitu ya. Cuman pada saat itu saya nggak berani. Jadi memang saya harus harus punya modal dulu saat itu. Nah mungkin untuk teman-teman untuk modal bisnis sekarang itu kan bisa melalui dari pinjaman atau mungkin bisa dari investor ya. Mbak Nurul mungkin bisa cari teman yang bisa mau apa namanya invest jadi seperti itu. Karena kan kalau misalkan kita buka usaha pertama itu kan kita nggak langsung dapat untung ya. Berarti kan harus modal dulu yang keluar ya. Jadi memang itu sudah ya itu sudah saya siapkan untuk masalah adanya modal tiga bulan sampai enam bulan ke depan. Itu sudah memang dan sampai saat ini masih saya lakukan. Jadi memang memang saya masih masih mengkip itu. Lebihnya seperti itu. Dan itu sangat membantu untuk situasi pandemi sekarang ya Mbak Ita ketika kita saving untuk tiga bulan atau tiga bulan karena kan tidak terprediksi ya. Dan itu sangat membantu sekali ya. Jadi masalah-masalah itu maksudnya dalam artian gini untuk modal itu sesuatu hal yang tidak bisa kita kotak-kotik itu uang itu. Jadi pulang lebihnya seperti itu. Itu yang saya lakukan di nomor dua adalah masalah ketersediaan modal. Lalu yang nomor tiga. Nah nomor tiga ini lokasi usaha atau bisnis. Kalau saya sangat concern banget masalah tempat Mbak Nurul. Mungkin kalau apa ya mungkin banyak fotografi yang mereka mungkin tidak mempunyai tempat usaha. Kalau saya dari awal bisnis saya saya punya usaha saya punya tempat yang berdiri dan tempatnya itu memang ada di area yang memang orang gampang datang. Jadi itu sebenarnya salah satu apa ya trust-nya trust-nya klien trust-nya orang tua. Kita kalau main di wedding industry itu lebihnya ke klien dan orang tua. Jadi relate-nya seperti itu. Nah kadang-kadang mungkin orang tua kan kalau melihat ini kamu pakai fotonya apa? Lihat saya tempatnya di mana? Mungkin kita janji ini di mal atau mungkin tempatnya tidak terlalu yang seperti gimana bukan seperti gimana tidak jelas tempatnya seperti itu. Jadi saya sangat concern banget mengenai masalah tempat usaha dan sampai saat ini masih saya jalanin. Jadi di Maheza Studio itu lantai satu itu adalah untuk marketing lantai dua saya punya studio pribadi Mbak Nurul. Jadi pengantin-pengantin yang memang mereka mau foto pre-wedding indoor itu saya tidak mempersulit mereka. Jadi saya punya studio pribadi untuk mereka foto. jadi mereka tidak harus mengeluarkan uang lagi untuk sewa studio. Jadi seperti itu. Jadi sudah komplimen dari kita. Itu settingan studio profesional memang yang ada di Maheza. Lalu yang ketiga itu tempat anak-anak berkarya. Jadi editor itu semuanya ada di lantai tiga. Jadi memang saya sudah bikin sedemikian rupa. Kalaupun saya pindah tempat tapi saya selalu seperti itu tatanannya. Satu marketing dua studio saya tiga anak-anak kerja. jadi kurang lebih seperti itu. Ini saya baca jadi pada tahap awal kita akan dituntut untuk memilih lokasi bisnis yang lebih strategis dan dapat dengan mudah dijangkau oleh klien dan konsumen. Tentunya sebelum memutuskan untuk memilihnya kita harus survei. Pastinya yang saya bilang harus survei dulu karena kan tempatnya itu juga harus strategis tapi juga harus sesuai dengan budget kita gitu Mbak. Balik lagi ya. Dan hal ini harus diperhitungkan karena tempat menjadi kebutuhan dalam berbisnis. Walaupun sekarang semuanya sudah serba digital dan online ya Mbak ya tapi kalau saya pribadi sendiri saya masih melakukan konsultasi dan datang ke kantornya Mahezai. Itu masih saya lakukan sampai sekarang. Lokasinya di mana Mbak sekarang? Sekarang ini ada di Grand Galaxy Mbak di Grand Galaxy City di RRG 3 nomor 12. ini yang nomor 3 ini saya sangat-sangat konsentrasi mengenai masalah lokasi memang. Lalu yang yang nomor 4 ini adalah konsep bisnis. Jadi pada saat kita memutuskan untuk terjun ke bisnis fotografi ini kita harus memperhatikan konsepnya karena kan fotografi ini banyak ya Mbak ada buat model lalu ada buat agency ada mungkin seperti Mbak Nurul lebih ke komersial lalu mungkin ada bidang lainnya seperti untuk iklan kalau saya dari awal memang saya sudah memutuskan bahwa kita akan ada di wedding photography jadi pada saat kita memutuskan untuk berbisnis apapun juga itu kita harus punya konsep awalnya dulu jadi pekerjaan kita fokus jadi tiba-tibanya memang kalau misalkan yang namanya ada rejeki nggak mungkin lah kita nggak ngambil ya misalkannya juga Maheza ada dari let's say dari perusahaan mau ambil buat gathering segala macam ya tetap kita ambil kalau memang kita ada-ada schedule-nya tapi imennya memang saya di bisnis wedding jadi memang saya konsentrasi sekali di dunia bisnis jadi di konsep bisnis yang keempat ini jadi memang pada saat kita memutuskan terjun ke dalam dunia bisnis fotografi kita harus pertama kali adalah memikirkan konsepnya karena dalam bisnis fotografi ada beberapa bidang yang harus diperhatikan dan ditekuni karena sekali lagi pada saat kita memutuskan untuk menjadi wedding fotografi otomatis fotografernya pasti akan sesuai dengan maksudnya untuk mengambil acara pernikahan karena kalau misalkan fotografer yang terbiasa untuk memotret let's say untuk iklan atau untuk model ada saat mungkin di lapangan dia harus adaptasi dulu mbak jadi itu terjadi itulah makanya kenapa saya bilang kalau misalkan freelance mau menjadi freelance-nya maheza itu saya selalu training dulu dan saya selalu bawa ke lapangan karena memang karena kan kalau pada saat ijab kabul itu kan sesuatu hal yang tidak bisa tidak bisa diulang ya jadi memang speednya sis fotografer atau videografer ini memang harus cepat sekali jadi itulah makanya memang kita harus sesuai dengan konsep bisnisnya lalu pastikan kita memiliki konsep bisnis yang sesuai dengan yang kita suka kalau prinsip saya kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan itu harus kita menyukai terlebih dahulu mbak Nurul karena kalau misalkan kita tidak mencintai pekerjaan itu ya biasanya suka jadi beban kayak misalkan karena kalau misalkan si fotografer ini kalau pada saat mau terakhir mereka itu waktunya itu bisa dari jam 3 pagi balik lagi ke kandang dan balik lagi ke studio itu bisa jam 9 malam kalau misalkan dia tidak senang sama-sama-sama sama si pekerjaannya ini sudah otomatis itu akan jadi bebannya dia jadi memang sesuatu hal yang harus kita lakukan itu harus yang kita sukai terlebih dahulu habis disukai baru kita kuasai jadi seperti itu karena hal itu juga mempengaruhi dari perkembangan bisnis kita sebagai bisnis owner jadi kurang lebih seperti itu lalu menjalankan bisnis yang sesuai dengan keinginan dan tentunya harus fokus jadi memang itu salah satunya kenapa saya pada saat saya membuka bisnis saya mau nentukan dulu konsep bisnis saya saya mau kemana saya menentukan saya harus ke wedding sampai saat ini saya masih menjalankan wedding jadi seperti itu sorry Mbak Ita tadi sempat lewat Mbak Ita sendiri ada sekolah foto atau memang backgroundnya fotografi atau memang pebisnis murni Mbak? jadi saya flashback dari awal yang tadi saya bilang jadi saya tuh dulu sering banget di tempatnya Mas Darwis Mbak jadi saya tuh sering ngeliat Mas Darwis sama teman-teman Darwis Triadip fotografi lalu kebetulan saat itu kan saya juga masih sama George ya jadi banyak yang saya lakuin saya banyak bergaul dengan teman-teman fotografer lalu dari situ saat itu saya bekerja Mbak saya bener-bener bekerja saya orang minyak gitu loh tapi ternyatanya kok ya apa namanya bisnis maksudnya ini sesuatu hal yang menyenangkan di dunia fotografi ini gitu ya ya kan maksudnya kita selalu selalu enjoy ketawa terus mungkin Mas Darwis kan juga orangnya humble gitu jadi saya melihat sisi yang ini ini maksudnya saya seneng gitu loh makanya saya bilang saya suka di dunia ini jadi akhirnya saya menjalankannya tanpa saya dengan paksaan akhirnya gitu kalau motret terus-terang saya gak bisa Mbak Nurul tapi sejauh ini saya tahu mana foto bagus itu aja kalau untuk saya suruh motret saya gak bisa tapi kalau ada fotografer saya ada yang miss pasti saya tahu ini kamu ada miss disini 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 biasanya saya suka after mereka motret biasanya saya suka koreksi hasil fotonya mereka gitu itu juga untuk penjaga ini ya Mbak kualitas fotonya terus-menerus ya ya kualitas foto ya gitu oke silahkan lanjut Mbak Ita lalu lanjut lagi Mas Agung riset pasar ya nah ini bisnis owner ini harus selalu melakukan riset pasar jadi kita sebagai bisnis owner kita tidak boleh terlena ya karena saya menjalankan bisnis dari tahun 2005 sampai saat ini itu banyak sekali perubahan-perubahan bisnis yang terjadi ya baik itu orangnya lalu termasuk sekarang termasuk ke regulasi pemerintah juga lalu termasuk karya-karya mulai dari yang dulu modelnya pakai apa ya itu kalau saya itu namanya yang infrared infrared yang dibongkar itu kameranya lalu dimasukin infrared lalu sampai model yang orang seneng foto gelap lalu masuk lagi orang seneng foto yang soft balik lagi ke gelap itu sudah saya lakukan jadi kita sebagai bisnis owner itu kita tidak boleh terlena intinya Mbak Nurul kita harus terus meriset pasar apa nih yang terjadi apa yang disukai sama customer apa yang disukai sama klien nah kalau saya tipikalnya saya seneng untuk ngobrol jadi saya tanya sama karyawan saya tanya sama yang lain jadi saya juga masih belajar jadi meskipun sampai sekarang saya juga masih belajar Mbak Nurul untuk bisa terus apa namanya mengetahui apa yang sedang terjadi di pasarnya wedding kurang lebih seperti itu jadi di poin ini seperti itu jadi kita harus selalu melihat perkembangan usaha jadi pintinya kita tidak boleh terlena jadi meskipun kita sudah sudah on the topnya punya sekian ribu klien yang kita jalanin tapi tetap di bawah ini anak-anak sekarang itu luar biasa mereka luar biasa kreatif mereka luar biasa pinter mereka luar biasa bisa menguasai apa namanya namanya kayak digital dan lain-lain nah ini saya sebagai orang dulu saya harus terus belajar jadi seperti itu jadi yang ini yang saya lakukan riset pasar itu harus selalu kita lakukan sebagai bisnis owner jadi seperti itu nah ini Mbak Ita ada pertanyaan yang agak nyangkut-nyangkut nih aku bacain dulu ya boleh-boleh dari Koto Java Production bagaimana cara mempertahankan brand kita dengan beriringnya perubahan zaman karena sekarang banyak fotografer yang menjamur serta mempertahankan kualitas hasil dan pelayanan dalam menghadapi yang macam-macam tingkah klien jadi untuk mempertahankan brand bisnis fotografi ini Mas Agung bisa di slide jadi usaha jadi gini pada saat kita melakukan sekian banyaknya tantangan mengembangkan diri itu akan lebih gampang dibandingkan mempertahankan mempertahankan itu lebih sulit sebenarnya dibanding kita mengembangkan sesuatu hal nah jadi disini saya bacakan jadi setelah usaha tumbuh dan berjalan yang akan kita hadapi persoalan itu sangat banyak karena tidak banyak juga orang atau pesaing yang mereka mau menerima kemajuan dari bisnis yang kita jalani terkadang ada oknum yang ingin menjatuhkan bisnis yang kita jalankan dan bahkan mencoret brand yang sudah kita kembangkan sebenarnya pertanyaannya itu nanti akan ada di slide saya yang bawah Mbak Nurul kalau gitu tidak apa-apa Mbak Ita nanti saja dijawabnya sekali di slide yang nanti jadi yang harus kita melakukan untuk mempertahankan brand bisnis fotografi itu memang kita harus lebih harus bisa lebih dalam artian bukannya waspada tapi karena mempertahankan brand salah satunya gini kalau Maheza Maheza Studio itu sudah terdaftar sampai brand sampai logo jadi itu sudah kami sudah kami daftarkan ini dalam artiannya mungkin mempertahankan brand mungkin kenapa Maheza masih tetap bisa eksis setelah 18 tahun mungkin itu kali ya Mbak pertanyaannya pertanyaannya itu bagaimana cara mempertahankan brand kita dengan beriringnya perubahan zaman karena banyak fotografer Mbak yang tadi aku mention Mbak persaingannya itu memang sangat ketat sekali terus mempertahankan kualitasnya bagaimana serta pelayanannya soalnya kan klien bermacam-macam itu Mbak katanya jadi gimana tuh cara pelayanannya juga kalau untuk mempertahankan pelayanan kalau saya pribadi saya masih ikut apa ya saya masih suka ikut jualan Mbak saya masih ketemu sama klien jadi saya saya sebagai business owner saya tidak maksudnya walaupun ada marketing tapi saya tetap saya tetap apa involved dalam apa yang dilakukan oleh karyawan-karyawan saya di di Mahezar jadi termaksud saya juga pada saat klien datang saya ikut ikut-ikut menjelaskan juga lalu kalau untuk mempertahankan hasil itu sudah pasti saya selalu mengedukasikan atau memberikan seperti training-training kadang-kadang justru bukan saya Mbak jadi saya tuh lebih senang untuk apa ya kadang saya justru malah belajar dari teman-teman fotografernya Mahezat dalam artian saya juga tidak tidak selalu saya satu arah ke mereka jadi saya selalunya saya juga minta pendapatnya pendapatnya mereka juga karena mereka yang di lapangan jadi kadang-kadang mereka yang kasih tahu saya brand sekarang lagi seperti ini lagi seperti ini lagi seperti ini nanti dari situ kita blending biasanya tapi tetap walaupun kita blending tapi tetap seperti yang saya bilang dari awal bahwa Mahezar punya standar operating prosedur kita punya sesuatu hal yang dijalankan jadi kalaupun fotografi juga mulai berkembang tapi standarnya Mahezar itu tetap dijalankan jadi seperti itu makanya itulah yang mungkin hasil dan kualitasnya itu mungkin tidak berubah karena saya bilang kalaupun saya ada freelance baru itu sudah pasti saya harus tidik dulu dia jadi seperti itu jadi hasil fotonya fotografer ABCD itu akan sama jadinya seperti itu mungkin teman-teman di AFI bisa lihat Instagramnya Mahezar itu ada di Mahezar Studio mungkin bisa scroll down ke bawah mungkin kalau dilihat pasti hasilnya mirip padahal itu dari berbagai macam fotografer kurang lebihnya seperti itu Mbak ya ya oke silahkan lanjut Mbak Ita oke lalu kita melihat siklus dan minat pelanggan ya jadi memasuki tahap ini kita tidak boleh terlena dengan permintaan yang ada dan bahkan meningkat tapi kita harus memperhatikan dan menghitung kemungkinan ancaman yang datang karena kadang berada di posisi yang bagus membuat kita terlena dan abai oleh perkembangan pasar dan selalu yang selalu berubah pesat nah hal ini sebagai bisnis atau bisnis owner kita harus memahami siklus yang ada dan memperhatikan minat pelanggan contohnya seperti ini saya sangat fleksibel Mbak kalaupun kita punya SOP tapi tetap kita harus juga mau menerima masukan dari pengantin karena kadang-kadang pengantin itu juga mereka punya mau makanya every time klien yang deal dengan Maheza saya selalu kasih mood board Mbak jadi mood board itu adalah maunya mereka apa ke Maheza jadi seperti itu nanti pada saat mood boardnya sudah masuk ke saya saya akan kasih ke fotografer saya ini loh mood boardnya pengantin ini lalu nanti mereka akan akan-akan-akan tanya ke saya boleh saya lihat kayak apa kliennya karena kan biasanya yang ketemu sama klien itu kan marketing ya Mbak setelah fotografer yang melihat maksudnya melihat pengantinnya se-fisik lalu dilihat dari mood boardnya nanti mereka akan kasih saran biasanya kadang-kadang saya sebelum hari H itu kurang lebih kita kan biasanya kalau wedding itu akan ketemu di technical meeting ya Mbak nah biasanya technical meeting itu nanti lebih matang lagi tapi biasanya sebelum itu saya suka kasih klien saya itu untuk ketemu dengan fotografer untuk diskusi jadi mereka diskusi dari mood board yang mereka punya jadi seperti itu jadi saya selalu memberikan mood board sudah hanya untuk hari H saja pada saat per wedding juga jadi begitu mereka memutuskan ada saya mau per wedding indoor mau per wedding outdoor oke saya kasih saya punya template mood board kamu boleh isi mood boardnya kamu boleh ambil dari manapun juga dari fotografi luar dari mana yang kamu suka silahkan nanti kita akan jadikan mix jadi satu karena kalau misalkan pre-wedding atau pre-wedding itu biasanya saya kasih mereka diskusi dengan 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 si photographer dulu karena pada saat kita menjalankan mengeksekusi itu sudah sesuai dengan mood boardnya jadi tidak akan keluar dari situ pertama pengantin tidak harus bawa baju sedemikian rupa banyak kayak sekoper-koper ya mbak jadi yang kita jalaninnya itu adalah yang sesuai dengan yang mau dipoto jadi kurang lebih seperti itu makanya itulah yang saya bilang kita juga harus tahu minatnya pelanggan apa jadi minatnya itu juga harus kita kita-kita tampung jadi seperti itu ya berarti ini pertanyaan dari Koto Jaya Production sudah dijawab semua Mbak Ita nanti kalau kurang jelas silahkan tanya lagi di chat ini sudah terjawab Mbak Ita pertanyaannya Mbak Ita silahkan lanjut lagi boleh Mas Agung nah pendekatan bisnis eksternal pendekatan bisnis eksternalnya Maheza ini yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu ada di sini jadi eksternal itu adalah pendekatan Maheza keluar dalam artian pendekatan Maheza keluar itu adalah satu Maheza menerapkan pendekatan bisnis secara kekeluargaan kepada klien karena gini kalian mau iklan dimanapun juga kalian mau belas bayar majalah atau apapun juga di mana di digital sekarang lah ya tapi akan lebih akan lebih langskasar kalau misalkan kita melihat kamu dapat klien dari media sosial itu mereka pasti akan banyak sekali pertanyaan tapi pada saat klien yang kita dapat itu adalah yang kita lakukan secara pendekatan ke keluarga ke keluarganya klien itu mereka gak akan banyak tanya mereka akan tanya begini Mbak Ita boleh cek tanggal 17 Maret kosong gak oh kosong boleh gak saya masukin jadwal buat anak saya jadi saya udah gak harus ngejelasin lagi jadi seperti itu jadi pertama adalah pendekatan bisnis yang saya lakukan keluar itu adalah saya menerapkan bisnis secara kekeluargaan kepada klien jadi gini saya jual barang saya Mbak udah pasti barang saya saya bilang bagus jadi saya tidak pernah mulu-mulu untuk menjual barang saya jadi saya membantu mereka untuk mempermudah acaranya mereka jadi sebenarnya saya juga seperti bayang-bayang WO jadi apa yang saya tahu saya kasih ke mereka itu akan lebih banjur dibandingin saya jualan kecap saya jadi seperti itu karena udah pasti pernah gak sepanjang karir 1598 pelanggan itu banyak banget ya Mbak Alhamdulillah pernah gak ada misalnya kekecewaan atau komplain atau misalnya merasa kok tidak sesuai mood board pernah gak Mbak kita mengalami itu dan jika mengalami itu apa yang Mbak kita lakukan kalau selama ada mood board ada selama diskusi untuk hal hasil foto itu hampir ini Mbak hampir tidak terlalu banyak komplain tapi kalaupun memang itu terjadi yang pasti saya lakukan adalah saya akan minta maaf dan itu tidak dilakukan oleh karyawan saya jadi pada saat ada yang tidak puas dengan hasilnya Maheza orang yang pertama akan minta maaf adalah saya karena saya adalah yang punya bisnis ini jadi saya akan datang atau saya akan telepon ke ibunya apa yang memang tidak puas dari pelayanannya Maheza saya akan minta maaf dan saya biasanya akan saya tawarkan kita bisa kasih komplimen apa buat ibu apa yang bisa kita kasih komplimen saya ibu mau foto keluarga boleh saya datang ke rumah ibu untuk foto keluarga jadi saya melakukannya seperti itu ya udah pasti kalau yang namanya klien kalaupun sebenarnya kita juga tidak terlalu salah tapi pada saat dia komplain tetap aja kita salah orang gak akan komplain kalau kita gak ada kesalahan jadi yang pasti kita gak usah takut untuk bilang kata minta maaf gak usah di ergu terima aja terima kasih maaf ibu terima kasih kita akan tidak melakukan lagi kesalahan boleh saya kasih komplimen apa buat ibu sebagai tanda ucapan permohonan maaf dari Maheza jadi biasanya saya menawarkannya seperti itu itu udah otomatis mereka akan dulu pertama kita udah minta maaf kedua kita mengasih sesuatu hal yang kita tanya apa yang mereka butuhkan waktu itu kadang saya bukan kadang jadi ada sebenarnya bukan tidak 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 ini kesalahan mahizaya tapi memang itu sudah terjadi saya tawarkan apa yang bisa saya lakukan yaudah kalau gitu mbak cucu saya mau ulang tahun boleh tanggal berapa saya masukkan ke jadwal jadi kita seperti itu jadi kita kasih komplimen yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka kalau gak sesuai dengan kebutuhan mereka juga mereka gak mau jadi saya tanya ibu sekarang lagi mau butuh apa bapak lagi mau butuh apa tapi saya tidak bisa kasih di luar daripada yang saya punya di bisnis ini saya cuma punya bisnis fotografi apa yang dibutuhkan dari kami saya mau foto keluarga boleh pak tanggal berapa saya siapkan perusahaan saya datang ke rumah bapak bisa mbak ke rumah bisa pak misalnya nice jadi seperti itu lalu ini yang pertama jadi pendekatan bisnis kepada secara kekeluargaan itu harus karena tanpa harus kita tidak pertama kita gak usah terlalu banyak lagi jualan lah kurang lebih mereka pas cuma tinggal tanggal sekian mbak buk buat anak saya tanggal sekian buk buat adik saya jadi klien yang sudah pernah memakai jasa kita jangan dilupakan misalkan mereka anniversary kasih kasih selamat anniversary jadi kita punya note mbak kita punya note tanggal-tanggal weddingnya klien jadi every time mereka anniversary selalu dari admin blast happy anniversary jadi seperti itu wah itu nice banget ya mbak mungkin itu yang bisa di copy juga sama semua fotografer wedding di luar sana jadi kalau itu tuh dicatat semua itu ya wedding anniversary itu bagus banget sih mbak lalu after wedding misalkan mereka weddingnya hari sabtu ini hari minggu tuh saya udah kasih ucapan selamat selamat ya selamat ya apa namanya saya punya ada lah kalimat kalimat yang saya belas gitu ya nanti kan mereka kan iya kak makasih makasih gini-gini nah itu juga itu juga merupakan suatu suatu komplimen buat mereka apa sih mbak susahnya kita tinggal ngeblast selamat ya kan seperti itu kan itu kan mencuri hati ya seperti itu kurang lebih lalu yang nomor 2 tetap ini yang saya bilang yang nomor 1 sama nomor 2 sebenarnya sama ini adalah tetap menjaga hubungan baik dengan klien dan keluarganya walaupun hari H dan produksi sudah selesai itu yang saya bilang dengan harapan akan dapat repeat order dari mereka karena udah yang namanya repeat order itu udah paling bahagia mbak kalau bisnis honor di dunia wedding ya udah enak deh tinggal nunjuk tanggal aja udah kita gak usah banyak banyak lagi kayaknya itu di dunia manapun udah baik udah paling enak kalau udah repeat order udah paling enak banget makanya untuk teman-teman disini yang apa ya yang 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 mau serius di dunia wedding industri untuk fotografik mungkin bisa pendekatan-pendekatan ini bisa dipakai ya berguna semoga berguna lalu nomor 2 eh sorry nomor 3 menjaga hubungan baik dengan vendor-vendor yang bergerak di dunia yang sama di dunia yang sama dengan wedding industry seperti gedung dekorasi catering musik lalu apa namanya WO nah itu kita harus menjaga hubungan baik sama mereka jadi hubungan baik itu belum tentu kita harus cari muka yang gimana-gimana banget gak harus mbak jadi memang kita yang pasti kita nicely aja sama mereka sopan ya kita terus apa namanya gak usah terlalu yang berlebih juga gak usah tapi tetap hubungan baik ini kita perlukan ini yang ada di nomor 3 lalu nomor 4 jangan pernah menjadikan vendor yang bergerak di bidang yang sama itu adalah saingan kita jadi teman-teman yang bergerak di bidang yang sama fotografi wedding photography itu justru malah harus kita jadikan teman jangan kita jadikan kompetitor jadi pada saat kita dibandingkan dengan mereka mereka tidak akan menjelekan kita itu terjadi apalagi semenjak ada hibdi semenjak ada hibdi ini kita sesama bisnis owner itu gak pernah saling tidak pernah saling apa ya saling menjelekan gak pernah justru kita sekarang karena kita sekarang udah di bisnis yang sama dengan punya kesulitan dan lain-lain yang sama sampai saya pernah seperti ini saya pernah dibandingkan ya dengan dua fotografi lain maheza kita udah ngeliat harganya ini udah ngeliat harganya ini jadi gimana nih gini aja kan kalau untuk harga mungkin kan gini ya mbak kalau fotografi itu kan kita ada ada level ya mbak ya ada di level up middle ya seperti itu nah di level yang dia klien ini kasih itu memang satu level dengan maheza jadi di harga yang sama jadi pada saat itu saya hanya bilang mungkin kalau mungkin kalau misalkan bisa saja saya menjelekan tapi saya tidak karena saya pikir pada saat kita menuai sesuatu yang baik kita juga akan menabur yang baik kita menabur yang baik kita akan tua yang baik juga jadi saya hanya bilang begini ini harga sama ya tiga-tiga sama maheza nah sekarang balikin gini aja deh kamu seleranya kemana jadi saya balikin ke seleranya penganten kalau misalkan kamu seleranya ke B ya udah gak apa-apa ke B daripada kamu ambil ke maheza ujung-ujungnya kamu jadi komplain saya biasanya seperti itu nah makanya dan saya berharapnya fotografi lain di bidang yang sama dengan saya juga akan seperti itu dan tapi itu sekarang terjadi mbak memang di HIPD ini memang itu terjadi seperti ini jadi kita memang tidak saring menjelekan ya ini ada di nomor empat jadi kita di dalam vendor yang bergerak di bidang yang sama jangan jadikan mereka sebagai saingan yang berat banget saingan dalam artian gini mereka kualitasnya lebih bagus kok kenapa kita gak bisa lebih bagus maksudnya kenapa kita tidak bisa bagus tapi bukan untuk menjelekan saingannya seperti itu kalau masalah harga sendiri gimana mbak apakah dalam satu tadi ya yang level yang sama itu misalnya kalau ada perban ini kan pasti biasa nih mbak kayak gini turunin dong harganya segini nah itu mbak Ita sendiri ada kebijakan untuk fleksibel atau ada tipsnya gimana gitu supaya gak ditawar kalau untuk masalah nawar itu klien sih kalau gak nawar biasanya mereka gak ini ya mbak mereka akan selalu menawar nah biasanya dari priesnya maheza saya maksimal itu turun hanya 10% 10% dari harga saya saya lebih senang kasih mereka komplimen barang mbak daripada saya kasih uang karena barang itu menurut saya lebih berguna buat mereka misalkan gini mbak saya turunin dong sekian kalau kamu turunin sekian memang gini gini deh saya kasih gimana kalau misalkan saya kasih kamu screen saya kasih kamu nah karena saya punya studio pribadi saya punya studio pribadi yang gak martian saya tidak harus costing gitu ya jadi kalau saya kasih pre-wedding indoor bagaimana nah saya kasih tau harganya nah pre-wedding indoor maheza harganya sekian gimana kebanyakannya begitu mbak jadi saya lebih senang menukar produk saya dibandingin saya turunin uang tapi pun kalau turun uang biasanya di maksimal 10-15% 15% udah on the top kita nurunin harga seperti itu kalau ditawar udah pasti yang namanya orang beli barang udah pasti ditawar jadi tetap kita tawar supaya kita tidak terlalu ditawar banyak banget mendingan saya kasih barang kalau barang kan kasarnya kita punya gitu ya mbak ya dibandingin kita turun uang kan meaning lot gitu ya kalau uang ya kalau barang kan memang kita ada gitu jadi tinggal kita kasih gitu orang lain omong pre-wedding aja pre-wedding outdoor pre-wedding outdoor saya punya fotografer juga internal di Maheza jadi kan dan itu saya maksudnya lebih-lebih-lebih postingnya mereka kan mantel ya di Maheza ya jadi gak apa-apa juga kalau saya kasih bonusnya itu jadi saya lebihnya saya lebih tukarnya ke barang kurang lebih seperti itu kalau dari harga sendiri mbak Ita kan sekarang ada pandemi terus berkurangnya acara-acara wedding yang besar apakah itu ada pengurangan jadi harga atau diskon atau harga tetap naik atau gimana mbak Ita kalau selama pandemi ini memang jujur harga ini memang agak agak sedikit turun ya mbak cuman balik lagi nih saya ke Hibdi ya karena kan di Hibdi ini kan anggotanya itu mostly fotografi di Jakarta yang memang mereka maksudnya bagusnya di Jakarta itu semuanya ada di dalam Hibdi mbak jadi kita selalu memberikan edukasi ke anggota Hibdi untuk jadi intinya gini permintaan itu selalu ada jadi kalau misalkan kita misalnya ini harga turun itu sebenarnya yang menurunkan harga vendor mbak harganya kalau kita mau stabil ya sudah jadi sebenarnya harga naik sesuai vendor harga turun vendor juga sebenarnya yang turunin makanya pada saat baru-baru pandemi itu kan luar biasa ya orang banyak cancel dan lain-lain wah itu tuh vendor berbutan untuk mereka saling mas bukan berut mereka tuh langsung turunin drastis lalu kita di Hibdi ini kita langsung wah ini gak bisa kalau kayak gini ya yang artian yang gak bisa mungkin di kategori mereka yang yang mereka produksinya gak terlalu besar mungkin mereka cukup tapi di kategori kita yang produksinya besar maksudnya di kategori yang tidak terlalu besar produksinya mungkin mereka cukup jual dengan harga segitu tapi dengan kita yang produksinya besar gak cukup harga segitu nah kita bilang kita edukasikan disitu kita mau harga tinggi kita yang nentuin mau harga rendah kita juga yang nentuin jadi tolong harga itu jangan sampai terlalu rendah-rendah banget, akhirnya teman-teman untung teman-teman ini mereka mau kita edukasikan, jadi naik lagi jadi turun sempat drastis kita terus kasih edukasi ke mereka akhirnya harga naik karena sebenarnya penganten atau klien itu mereka itu apalagi untuk wedding ya, kalaupun kasarnya mereka pandemi dan lain-lain itu mereka biasanya udah spend budget kok memang, cuman karena saya sempat marah juga waktu itu, ada satu WO yang mereka whatsapp ke Maheza, saya bilang, Maheza saya minta priceless pandemi dong gimana coba, priceless apa sampai saya gituin Mbak Nurul priceless pandemi, kamu mau pandemi mulu, saya bilang gitu mending enaknya gini, Maheza boleh minta priceless, diskon ya Mbak, itu saya kasih diskon, dia bilang, jangan bilang harga pandemi, kamu mau jual harga pandemi mulu, sampai saya gituin Mbak, jadi memang kita dari asosiasi ini lumayan lumayan harus terus harus terus apa namanya ya mengedukasikan si vendor kalau fotografer itu kan mereka ada di dalam naungannya vendor ya nah kita vendor ini yang harus si business owner ini yang mindsetnya ini harus kita harus kita luruskan lo mau jual harga murah lo yang nentuin lo mau jual harga mahal lo yang nentuin juga jadi seperti itu itu sempat down tapi lama-lama akhirnya sekarang udah balik stabil saya bilang diantara Hibdi bilang ya diantaranya teman-teman yang bergedak di wedding industri mungkin catering mungkin ya mereka kurangin dekorasi mungkin ya tempat mungkin ya tapi foto no foto itu mereka akan selalu butuh apapun juga karena kenang-kenangannya ini adalah adanya di foto dan video apalagi anak-anak sekarang kan sangat-sangat concern banget masalah fotografi jadi tolong kita strik di sini strik di sini di luar itu ngikutin kita kok saya bilang gitu akhirnya Alhamdulillah ya sampai sekarang perang harga itu lumayan bisa kita reduce mbak jadi kita seperti itu jadi pelan-pelan kita naikin naikin lagi sekarang harganya harga-harga-harga-harga di dunia wedding fotografi ini sudah mulai stabil sekarang udah mulai kembali normal ya mbak ya normal tidak 100% tapi maksudnya dari pada saat pandemi 2020 saya ingat banget pandemi pertama itu 2020 bulan Maret itu pada saat pandemi semuanya langsung PSBB ya saat itu drop itu tuh vendor tuh langsung dropping semua harga-harga nah kita langsung 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 ya langsung kita ada dari Hibdi itu langsung kita diskusi pengurus akhirnya kita aja ya kita masukin mereka secara pelan-pelan Alhamdulillah sekarang harga sudah mulai balik-malik normal lagi mbak ya mbak Ita aku boleh seling pertanyaan dulu ya ini ada pertanyaan dari mas Rizki Ramadan saya Rizki dari Tumuliar Group ingin bertanya perihal bagaimana cara membranding diri atau vendor untuk memulai bisnis dalam bidang fotografi ini terima kasih jadi untuk membranding ya memang branding awal itu memang agak sedikit sulit ini saya kasih saya kasih kamu harus punya satu satu apa ya sesuatu satu hal yang itu menjadi ciri khasnya kamu kayak Maheza Maheza seneng main di warna-warna aman kalau saya seneng main di warna yang kecenderungannya soft natural mbak mbak saya gak seneng main di gelap karena kalau menurut saya foto gelap itu dia akan ada masa tapi kalau pada saat foto itu natural cenderung soft itu memang yang adanya memang skillsnya si fotografer karena itu foto non edit maksudnya kalaupun edit paling hanya sedikit nah jadi memang kalian harus menentukan juga pertama tone colornya mau kemana karena sekarang seperti itu mbak saya sering ditanya Maheza Maheza gak bisa punya tone colornya gelap bisa itu kan cuma tinggal kita edit tapi memang warnanya Maheza seperti ini tapi bisa kan ya bisa nah berarti dari dari caranya mereka ngomong sama saya berarti sebenarnya mereka udah melihat nih vendor-vendor yang memang mereka biasa main di gelap seperti itu jadi memang pertama kita harus harus punya harus punya apa ya harus punya yang sesuatu hal yang lain daripada yang lain gitu lah untuk untuk ininya untuk apa untuk berbeda gitu ya mbak ya kalau untuk masalah lain-lainnya sih untuk untuk masalah mempertahankan brand itu sih balik lagi sih sebenarnya ke kitanya ke kita si business owner-nya ini kita nyaman gak buat mereka nyaman gitu kan kadang-kadang harga saya kadang-kadang lebih mahal lebih mahal daripada harga orang mbak tapi mungkin apa di luar daripada itu rejeki saya tapi mungkin cara saya menjelaskannya itu ya tidak membuat mereka seperti harus membeli begitu jadi kita sebagai kita tidak usah terlalu 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 jualan banget barang kita kalau bisa bantu mereka apa yang mereka butuhkan itu sebenarnya lebih itu sudah salah satu daya tariknya mereka untuk bisa ngambil ke kita jadi gitu kurang lebihnya itu ini ada satu pertanyaan lanjutan Mbak Ita maaf ya mas koto java production tadi aku bilangnya koto java koto java oke terima kasih sudah menjawab pertanyaannya boleh nanya satu lagi tentu boleh bagaimana cara mengatur manajemen pengelolaan di bidang fotografi ini terkadang yang sering bermasalah dalam timnya itu sendiri sebentar bagaimana cara mengatur manajemen pengelolaan di bidang fotografi ini terkadang yang sering bermasalah itu dalam timnya sendiri jadi begini sebenarnya itu ada nanti di internalnya Maheza sekarang ini kan pendekatan bisnis eksternal nanti saya ada di pendekatan bisnis internal jadi setelah ini Mbak ada setelah slide ini oh ada oke berarti di hold dulu pertanyaan silahkan lanjut dulu ya ya lalu selanjutnya adalah seperti biasa seperti biasa bisnis owner itu tidak pernah boleh tidak pernah boleh puas jadi kita tidak pernah boleh puas dengan hasil yang sudah kita dapat ya hasil yang sudah kita jalankan jadi jangan pernah puas dengan apa yang sudah pernah kita capai tetap banyak belajar dan menyesuaikan dengan tren yang sedang berlangsung jadi kayak modelnya ini lagi penjualan online ya saya marketing-marketing saya saya sendiri juga saya belajar Mbak digital online kebetulan sekali lagi di HIPDI itu kan ada training-training yang bisnis owner ini ikut Mbak kayak training digital marketing jadi kita ikut terus marketing-marketingnya juga boleh ikut lalu kemarin itu kita ada belajar mengenai masalah kontrak karena kan kontrak itu kan gak boleh gak boleh apa ya agak sedikit-sedikit berbahaya ya kita kalau ngomongin masalah kontrak ya jadi di HIPDI juga kita diajarin mengenai masalah kontrak jadi kurang lebih seperti itu dan bukan cuman saya jadi saya juga kalau kayak gini misalkan kalau kayak kontrak berarti saya sama orang fahim saya yang harus belajar kalau masalah digital ini digital marketing berarti saya sama marketing saya yang harus belajar kenapa harus saya saya bisnis owner-nya kenapa saya gak mau usaha saya sampai disini aja jadi yang pintar jangan marketing saya aja saya harus pintar jadi seperti itu jadi kecuali masalah fotografi memang saya gak pernah motret cuman saya tahu foto yang bagusnya seperti apa cuman apapun yang dilakukan sama anak-anak di studio saya tahu produksinya segala macamnya saya tahu jadi bukannya saya tidak mau dibohongi bukan tapi paling gak pada saat mungkin karyawan itu tidak di Maheza lagi saya tidak akan terlalu drop karena saya bisa jadi saya tinggal melatih lagi jadi seperti itu ini yang makanya jadi kita sekali lagi bisnis owner itu gak boleh cepat puas apa yang sudah kita capai jadi banyak belajar menyesuaikan dengan tren yang sedang berlangsung itu harus jadi kalaupun kita once again kita punya SOP tapi kita tetap kita gak terlalu gak boleh terlalu idealis seperti itu lalu yang terakhir itu terus mempromosikan brand kita baik secara online maupun offline kalau misalkan online itu seperti ya kan kamu bisa ke Instagram lalu ke apa ya itu sekarang banyak banget wedding seperti mungkin bride story atau apa nah itu kamu bisa ikutan jualan di sana ikutan membranding kamu punya produk di sana juga bisa kalau offline yang tadi saya bilang offline itu ya itu kamu sebenarnya dengan kamu deket sama gedung dekor dan catering itu sih sebenarnya salah satu promosi kita brand kita secara offline gitu mbak kurang-kurangnya seperti itu ini pendekatan bisnis eksternal Maheza ya untuk keluarnya lalu nextnya ini apa nextnya nah ini pendekatan bisnis yang tadi nih yang mungkin ditanya ya pendekatan yang tadi ya ini pendekatan bisnis internal dari Maheza sekali lagi kalau Maheza studio itu sekali lagi mbak menerapkan sistem kekeluargaan kepada karyawan karyawan saya lumayan loyal freelance-freelance saya lumayan loyal dan mereka apa ya bertahun-tahun ikut saya kan kalau dipikir-pikir kan yang namanya freelance itu kan mereka lebih seneng ya ketemu maksudnya ada defender sini ada defender sini tapi Alhamdulillah mereka setia sama saya gitu loh karena saya tidak pernah menempatkan diri saya sebagai saya yang punya Maheza tidak pada saat bekerja saya as partnernya mereka jadi mereka tidak takut untuk bukan tidak takut jadi mereka apa ya mereka tetap segan sama saya tapi mereka tidak takut karena kalau yang namanya takut itu pasti mereka tidak akan kerja baik jadi saya sedemikian rupa saya tidak pernah mau membuat karyawan saya takut sama saya jadi saya lebih seneng saya menjadi sahabatnya mereka menjadi temannya mereka jadi kadang-kadang kalau misalkan lagi di studio lagi pada ngumpul-ngumpul mereka duduk-duduk di bawah saya ikut duduk saya ngobrol saya tanya gimana di lapangan gimana ini gini segala macem gimana jadi itu juga dapat masukan juga buat saya di satu sisi mereka juga sama saya juga lebih akhirnya lebih friendly kadang-kadang masukan-masukan dari mereka itu juga bagus juga buat saya pada saat saya memberikan masukan ke mereka juga tidak jadi beban karena saya memberi masukannya itu bukan yang itu enggak tapi saya sambil ngobrol sambil biasanya kalau habis motret itu mereka capek ini contoh soal yang gampang saja mereka capek itu kadang saya sih kita tidak usah terlalu yang harus gimana-gimana misalkan pas ngobrol mereka ngumpul-ngumpul tiba-tiba ada startling lewat di situ kita panggil cuman hanya minum kopi terus tiba-tiba ada tukang somai datang yang mesti kekeluargaan yang seperti itu enggak usah terlalu yang seperti ah bos itu ada di ruangan mulu gitu kan ya posisinya bos selalu di kamar di kamarnya saya itu enggak kadang-kadang saya iniin kadang saya kalau misalkan mereka kadang keluar dari mobil dengan bawaan yang segitu banyaknya kadang saya juga suka enggak segen-segen juga sih untuk bawa tasnya tas-tas apa ya tasnya mereka gitu kan yang kayak gitu-gitu terus kalau misalkan mereka pulang nih kadang-kadang enggak semuanya naik mobil ya ada yang mereka kadang-kadang naik motor pas pulang saya suka iseng banget saya tepukin sampai kayak gitu-gitu yang saya-saya bikin supaya mereka berasanya kita kekeluargaan jadi enggak usah terlalu yang saklek-saklek banget gitu sama-sama-sama karyawannya memang terjadinya ya memang karyawannya Maizaput walaupun freelance mereka sangat setia sama saya 25 itu tuh termasuk freelance apa di luar freelance ada lagi di luar 25 itu 25 itu ya totalnya kalau sama freelance dan lain-lain ada sekitar 25an lah nah terus setiap saya setiap saya ulang tahun itu saya bawa mereka pasti mereka suka inget tuh suka ngingetin saya tuh dua hari lagi nih dua hari lagi pasti dua hari lagi suka-suka tapi saya enggak harus enggak harus nasi makan yang gimana banget kan kalau kayak di di galaksi itu kan banyak-banyak makanan yang modelnya apa sih namanya all you can eat gitu kan itu saya bawa tuh semuanya ke situ jadi hal-hal yang seperti itu enggak harus mereka enggak harus dengan kemewahan juga sih kita mendekati mereka gitu itu yang di nomor satu ya jadwalnya mereka tuh sampai akhir sampai oktober tahun oktober besok itu saya juga udah kasih ke mereka dan mereka enggak pernah nolak sama saya untuk saya kasih jadwal wow sampai oktober ya mbak udah alhamdulillah jadi itu saya sudah maksudnya saya sudah oper-oper ke mereka gitu mereka ya oke 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 jadi seperti itu jadi memang pendekatannya ke karyawan itu harus memang secara kekeluargaan lalu kedua pendekatan bisnis ke internalnya Maheza jadi menerapkan untuk tetap belajar dan menyesuaikan dengan tren yang berlangsung di Maheza itu gak perlu ditilmu mbak saya tuh banyak banget fotografer-fotografer yang ikut saya itu awalnya adalah mereka OB jadi mereka OB terus saya lihat minatnya maunya kemana minatnya ke bidang fotografi ke video ke marketing ke imaging ke editor foto atau video jadi mereka saya bilang kalau disini kamu mau pinter kamu yang kalau kamu mau pinter itu kamu sendiri yang bikin kamu pinter tapi kalau kamu males ya kamu segini-segini aja karena saya tidak pernah melarang untuk kamu belajar misalkan di lapangan pada saat fotografer kamu lagi mau istirahat kamu mau 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 apa mau belajar foto silahkan meskipun foto itu gak akan saya kasih ke klien ya mbak tapi saya akan akan biarkan mereka belajar di lapangan jadi kadang-kadang saya suka bilang bawa kamera yang di studio kamu fotoin tapi file-nya jangan dikasih ke klien cuman kamu fotoin karena kalau misalkan kita gak kasih mereka langsung terjun ke lapangan mereka juga gak akan bisa jadi saya sampai seperti itu kamu suka apa misalkan DSLR yaudah kamu video misalkan jaman-jaman dulu kan video kan belum yang model DSLR ya masih HDV sekarang aja DSLR ya tapi itu saya juga tetap sama juga coba silahkan belajar misalkan ngedit foto dia misalkan mereka senangnya ngedit ya harusnya selalu ngedit cuman hasilnya jangan dikasih ke klien tapi buat dia terus belajar jadi seperti itu itu kalau mereka starting dari zero ya tapi kan ada juga kayak freelance-freelance baru kayak gitu-gitu ya tetap kita ajarin mereka gitu loh kita saling-saling tukar saran yang membangun aja ini ada di nomor yang ketiga jadi dalam segala hal itu kita harus melibatkan karyawan di dalam perkembangan pekerjaan menerima masukan dan saran yang membangun karena kadang-kadang kan saya gak ada di lapangan ya mbak ya yang di lapangan itu kan mereka ya kadang-kadang kan mereka lebih tahu dari saya mereka lebih pintar dari saya jadi kita sama-sama sering share aja menerima saran dan memberi saran jadi seperti itu kalau yang nomor empat ini ya kita selalu meng-upgrade hasil produksi ya lah misalkan ini masalah ke produksi ya produksi misalkan ya hasil-hasil album dan lain-lain itu ya itu juga kita selalu upgrade alat-alat kerja dan lain-lain karena kan anak-anak sekarang kan senangnya kalau misalkan alat-alatnya agak sedikit baru gitu ya permainan apa mainan gadgetnya baru main-mainannya baru gitu misalkan kayak dari pindah nih dari kemarin sorry saya gak membawa brand misalkan dari brand A ke brand ini gitu kan nah itu kan kita kan juga harus lihat pasar itu yang kayak gitu-gitunya yang saya bilang kita upgrade gitu ini pendekatan bisnisnya internalnya Mahezal mungkin untuk yang tadi yang bertanya Mahezal bagaimana-gimana ini yang saya lakukan untuk pendekatan bisnis ke kita karena kalau kita ke internal ke eksternal terus internalnya kita gak diapa-apain kan mereka kan ibar katanya apa ya peladang emasnya saya ya sebenarnya ya karena tanpa mereka saya gak akan bisa apa-apa gitu kalau saya kan cuman ngomong doang mereka kan yang kerja di lapangan kurang lebih jadi saya harus balance juga sama mereka kurang lebih gitu Mbak Nurul ini boleh aku lanjut pertanyaan lagi ya Mbak Ika dari Mas Rigo Tobing dari sekian banyak fotografer apakah Mahezal punya karakter tersendiri dari sekian jasa wedding fotografer sukses untuk Ito Itatobi oras Ito jadi seperti yang tadi aku bilang ya kalau di Mahezal itu kita punya warna yang saya lebih senang warna yang natural karena kalau warna natural itu abadi ya mau sampai kapanpun juga orang ada trend di sini trend di sini trend di sini dia pasti akan balik lagi ke natural tapi bukan berarti kita tidak mengikuti trend tetap kita mengikuti trend hanya memang biasanya memang penganten yang mostly ya Mbak Nurul misalkan dari 100 penganten nih nah mereka rata itu sekitar 60% itu adalah memang mereka yang senang dengan karakter hasil fotonya Mahezal kurang lebih seperti itu 40% nya ini yang saya bilang mereka ada yang senang gelap ada yang senang mungkin warnanya apa ya agak sedikit kuning nah itu kita tinggal adjustable aja itu kan cuma di masalah edit ya kurang lebih ya cuman kalau hasil fotonya memang saya lebih senang foto-foto yang clear-clear aja gitu Mbak jadi seperti itu kurang lebihnya untuk kalau misalkan orang tanya apa Mahezal dibandingin maksudnya dengan yang lain apa saya senang foto natural aja jadi seperti itu ini ada pertanyaan satu lagi Mbak Ita yang dari Mas Bayu bagaimana menjaga loyalitas fotografer di Mahezal tadi kayaknya sudah terjawab sedikit ya Mbak Ita ya menjaga keharmonisan tim mereka agar tidak bad mood tadi juga rasanya cuman mungkin boleh dijelaskan lagi sedikit ya Mbak Ita boleh jadi kita business owner tuh tidak harus-harus menempatkan sebagai business owner ya jadi kalau di Mahezal kita lebih menerapkan sistem kekeluargaan sama karyawan jadi mereka karena kita karena kita apa ya karena kita merasa mereka saudara kita gitu loh jadi mereka jatuhnya ke kita lebih loyal gitu loh coba deh coba kalian terapkan terapkan tuh dalam artian mulai start jangan maksudnya kita juga tetap kita juga tetap menyuruh ya namanya juga kita juga sebagai atasan ya cuman pada saat menyuruh itu nah nih Mbak Nurul saya kalau setiap menyuruh selalu saya belakangnya ada kata terima kasih apapun itu itu memang udah didikan dari papa saya jadi misalkan tolong ini bisa terima kasih itu kata yang gak pernah saya lupa kata-kata terima kasih jadi pada saat meskipun mereka belum ngerjain tapi saya udah terima kasih dulu gitu jadi pada saat saya terima kasih mereka gak mau mereka gak ngerjain kan kasar-kasarnya gak enak kalau udah saya terima kasih saya bilang loh kerjain ini diem aja udah nanti aja kok saya udah bilang terima kasih kan aduh ibu udah bilang terima kasih kerjain lah langsung bisa kan kayak gitu jadi sama satu lagi jangan kita jangan pernah malu untuk minta maaf kalau kita salah itu yang saya lakukan jadi kalau misalkan kadang-kadang saya kan namanya juga manusia saya suka lupa ya tiba-tiba ini kayaknya udah nih begini belum bu udah coba cek ternyatanya kadang-kadang saya suka sambil cek iya udah langsung saya aduh maaf ya udah emang ternyata marum udah ini ibu udah makin tua jadi saya juga suka minta maaf kalau emang saya salah gitu jadi seperti itu otomatis nanti lama-lama mereka juga akan loyal kok sama kita jadi sebenarnya loyal enggaknya karyawan itu tergantung dari kita sih Mbak Nuru untuk untuk mentreat mereka oke ini ada beberapa pertanyaan lagi tapi kita lanjut dulu aja ya Mbak ke materinya boleh ini tips dan tips dalam menjalankan bisnis wedding or photography next nah pertama tips dan triksnya tips-tips menjalankan ya jadi pertama itu kamu harus menjalankan sesuatu itu sesuai dengan yang kalian cintai jadi pada sekarang pada saat kalian mencintai kalian akan menjalankan dengan tulus sama aja Mbak orang pacaran kalau misalkan kamu cinta sama orang itu kan kamu kan akan melakukan hal apapun juga kamu lakuin enggak berbeda dengan pekerjaan jadi tipsnya itu untuk menjalankan bisnis wedding photography adalah kamu cintai dulu pekerjaan itu jadi perasaan kamu sudah cinta sama pekerjaan itu kamu akan melakukan apapun juga sama seperti kamu mencintai orang lalu konsisten ya jadi konsisten dalam artian yang memang yang namanya orang kerja di maksudnya gini pengusaha itu bukan profesi Mbak Nuru kalau fotografer profesi kalau pengusaha itu bukan profesi jadi kita apapun yang terjadi maksudnya kita itu harus 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 terus konsisten kalau misalnya gini kalau kayak pekerjaan fotografer otomatis motret kerjaannya tapi kalau pengusaha tuh becabang banget itu yang dia lakuin bisa jadi bisa jadi pekerjaan fotografer itu juga masuk ke dalam ke dalam otaknya dia ya kan itu lah makanya saya bilang pengusaha itu bukan profesi fotografer ya profesi jadi konsistennya dalam hal mengerjakan sesuatu itu kita tidak boleh cepat apa ya misalkan cepat ah kayaknya udah deh gak bisa nih udah deh gak usah deh jadi gak bisa udah deh gak usah jadi jangan cepat putus asa jadi tetap lakuin konsisten 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 lama-lama bisa sama kayak bayi jalan pertama kan dia pasti dia kan tengkurep dulu ya seduduk ya kan abis duduk dia ngerangkak abis ngerangkak dia tatah-tatah dulu abis tatah-tatah dulu baru dia bisa jalan sama orang melakukan bisnis itu juga tidak langsung kayak tukang sulap bisa gak bisa harus konsisten pelan-pelan karena sekali lagi pengusaha itu bukan profesi pengusaha itu menjalankan semuanya bisa jadi profesinya fotografer juga masuk ke dalam kita jadi gitu kita harus konsisten semangat semangat betul lalu ini lebarkan link sebanyak mungkin ya benar jadi sesuatu hal yang bisa kayak link ya kayak misalkan mainnya di dunia di dunia fotografi ya otomatis link-linknya apa nih di dunia fotografi ya orang gedung orang catering orang dekor orang WO lalu link-link lainnya juga kita bisa misalkan ya tadi saya bilang linknya itu ya ke temen-temennya pengantin nah ini nih nih satu tips lagi nih misalkan kalian motret nih ya motret wedding itu kan kadang kalau motret wedding itu kan suka banyak tuh temen-temennya kan temen-temennya banyak jadi kamu jangan motret-motretin pengantinnya mulu potretin temennya foto yuk foto potret bisa jadi di antara lima temennya dua mau kawin pada saat di lapangan dipoto sama kamu dia lihat brandnya maheza oke gue pakai maheza jadi pada saat hari high itu gak harus kamu motretin pengantin kamu mesti lihat tuh celah-celahnya tuh wah nih anak-anak mau kawin nih kan temen-temennya pengantin mau kawin semuanya nih kan siapa foto yuk yuk rame-ramean yuk kasih testimonial tetap pakai brand kita kan di belakang kan wah nih baik nih fotografi mana sih ah maheza foto ah ah gitu kan ah gue pengen ntar gue pengen married gue hubungin ini salah satu sebarkan link jadi pada saat saya selalu anak-anak itu gak pernah yang namanya tugas itu gak pakai brandnya maheza gak sekalipun saya saya kalau ke lapangan pun saya pakai baju ada bacaannya maheza studio anak-anak yang kerja di lapangan juga sama mereka pakai baju yang ada brand saya jadi mereka itu adalah marketing jalan saya kasar rekodik jadi seperti itu dan saya selalu membiasakan mereka untuk rapi pengantin itu bayar saya gak murah jadi pada saat saya ke lapangan saya harus tim saya harus rapi rapi mbak mereka gak boleh bau jangan sampai bau saya yang duluan kasih ke mereka bukan berarti saya gimana saya bilang gak boleh orang bayar kita mahal satu kita harus rapi wangi ya kalau kalian kan adanya dekat-dekat keluarganya pengantin ya otomatis kalian harus rapi rambut rapi wangi bajunya rapi ayo sepatu yang rapi mereka bayar kita mahal tolong tunjukin jadi saya segitu saya sampai sampai performance-nya fotografer juga saya ini kan dan saya mungkin apakah naseh perempuan jadi saya kadang lebih detail sampai kadang kalau misalkan saya ngeliat ini kayak sepatu terus celananya mereka itu sampai saya yang belikan pribadi jadi saya juga seperti itu juga kemana meskipun mereka juga dapet gaji freelance juga mereka juga dapet dapet gaji kan tapi saya enggak tetap saya tanya celana nomor celana sepatu berapa jadi saya juga juga ini ke mereka juga karena buat saya saya mau di lapangan tim saya itu rapi tim saya wangi karena mereka adalah marketing berjalan saya pada saat mereka ada di gedung jadi seperti itu jadi itu juga sebagai usaha ini ya mbak menghargai kliennya ya pasti dan juga menghargai tamu-tamu yang datangan ya mbak mereka datang mereka datang bajunya rapi-rapi pengantinnya pakai baju puluhan juta terus fotografernya pakai bajunya lusuh kadang misalkan mereka misalkan pakai batik atau pakai bajunya udah dekil ya kan jadi kita juga enggak apresiate si pemangku hajatnya jadi kita harus datang ya sesuai dengan seperti undangan walaupun tidak berlebih tapi palingnya wangi rapi terus enak dilihat karena apalagi fotografer pas lagi akad nikah atau pemberkatan apa enggak posisinya dari depan ya kan kalau misalkan enggak enak dipanang mata kan juga ini fotografer mana sih ampun jelek banget itu krunya pasti kan begitu mbak iya wih keren banget ini rapi-rapi ganteng-ganteng nih dari mana nih oh dari sini oke note lagi masuk lagi kita ke dalam list ya kan gitu iya betul banget tuh mbak Ita lalu nextnya ya ini sama ini terus ini terus banyak belajar jangan pernah puas ini selalu saya bawa karena memang setiap tahun setiap ini tuh pasti selalu ada banyak-banyak sesuatu hal yang kita harus belajar jadi business owner tuh kita gak pernah boleh puas nextnya mas Agung optimis nah ini yang optimis itu adalah kadang gini ya kita tuh harus selalu punya mindset yang mindset disini nih harus selalu positif mbak apalagi kalau pada saat pandemi itu kan aduh banyak banget ya tapi pada saat kita punya sesuatu hal yang positif di dalam pikiran ini itu akan terbawa ke seluruh seluruh apa ya apa yang kita lakuin jadi saya kadang-kadang suka saya ada yang namanya manusia gak mungkin lah gak pernah gak ada titik lemahnya ya tapi pada saat saya mau lemah lagi saya positif lagi saya punya karyawan yang harus dan saya punya keluarga yang harus saya biaya saya punya karyawan yang karyawan saya harus masih punya keluarga jadi otak saya ini harus positif terus positif jadi pada saat positif ya aura negatifnya hilang jadi yang dimasuk optimis itu adalah selalu berpikiran bahwa hal-hal baik akan datang daripada sesuatu hal yang negatif karena kalau begitu di otak negatif-negatif yang masuk udah tapi pada saat kita optimis positif itu positif itu begitu itu yang saya jalanin jadi lalu yang kedua melihat tantangan atau hambatan itu sebagai peluang untuk belajar jadi kayak yang saya bilang kalau pengalaman itu kan sesuatu hal yang kita gak bisa beli jadi memang tantangan hambatan dalam segala hal itu pasti ada nah itu memang dari situlah kita belajar ya memang kalau misalnya kita punya kesalahan saya sama karyawan saya kalau misalkan mereka punya kesalahan saya gak gini saya tidak lebih memarahi tidak tapi saya lebih memberitahu nah ini kalau kayak begini kan begini nih coba kalau kayak begini siapa yang rugi kamu yang rugi ibu ibu rugi maheza maheza rugi nanti gak ada klien kamu juga nanti yang kena biasanya ibu biasanya saya selalunya memberikan memberikan kalau misalkan ada masalah saya selalunya saya jabarin jadi gak gak mulu-mulu saya langsung kamu gini-gini ya itu juga kita juga gak jangan maksudnya harus lebih bisa nicely sama sama karyawan ya ini sama memiliki sifat positif tentang diri sendiri dan orang lain ini emang udah saya jalanin apalagi pada saat pandemi gini mbak luar biasa luar biasa wedding industry itu pandemi itu luar biasa banget tantangannya jadi memang kita harus positif dan bersyukur itu yang saya jalanin tidak menjadikan pengalaman buruk sebagai sesuatu hal yang menghalang harapan untuk kita tetap maju jadi gitu mungkin adik-adik semua yang ada di atau yang mau bergerak di bisnis fotografi atau di wedding ya itu kita harus selalu optimis jadi jangan ada tantangan sedikit terus kamu langsung apa namanya langsung ah udah deh kayaknya gue gak ini ya itu gak boleh ya jadi terus harus terus tetap optimis nextnya lagi Mas Agung nah ini ini sebelum saya mau masuk ke apa ke step baru nih industri wedding fotografi pada saat pandemi ini mungkin ada yang mau ditanya di slide saya sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman ada yang mau tanya ini ada mbak dari Mas Zainal Mutakin mau tanya mbak untuk foto klien yang digunakan sebagai portfolio atau kepentingan publikasi kita selaku fotografer apakah perlu minta izin atau bagaimana terima kasih oh iya mbak ngomong terima kasih dulu sebelum dijawab sama kayak mbak Ita otomatis pasti dijawab jadi memang ini 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 ada ada beberapa ya ini juga jadi bukan ini juga ada 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 beberapa tergantung vendornya ya tergantung dari si vendor fotografinya itu kalau saya dari di Maheza Studio saya membolehkan freelance saya untuk apa ya untuk mereka taruh di media sosial mereka tapi mereka tidak boleh apa tidak boleh nge-tag sama sekali itu Maheza Studio dan foto yang mereka taruh itu tidak boleh sama dengan apa yang di-tag di Instagram Maheza Studio jadi saya 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 lebih lebih fleksibel jadi saya tidak semena-mena saya tidak boleh biar gimana kan itu juga mereka yang motret meskipun memang itu punya-nya Maheza cuma saya membolehkan membolehkan mereka untuk masuk ke dalam ininya juga mereka apa media sosialnya mereka itu kalau saya tapi saya tidak mengerti kalau yang lain karena kan nanya-nya ke Maheza kalau saya sih tidak apa-apa tapi tidak boleh men-tag sama sekali atau tag or whatever Maheza Studio itu tidak saya tidak membolehkan kalau gitu ini juga mungkin pertanyaannya betul begitu ya atau maksudnya adalah kalau kita mau posting fotonya klien di misalnya sosial medianya fotografer itu Mbak biasanya itu harus minta izin dulu ke klien atau bisa langsung main posting aja nah itu bukan ya makanya gitu ya kalau kalau gini kalau nah ini beda lagi nih Mbak kalau kasusnya kalau di Maheza kalau di Maheza klien yang pakai Maheza kalau mereka nggak posting saya pasti ditegor sama-sama klien jadi mereka harus kok saya kok nggak masuk ke Instagramnya Maheza ya sebentar lagi lagi apa lagi apa lagi antri ya dan biasanya kalau klien ini saya saya berbicara mengenai foto apa mengenai saya ke fotografer saya ya mereka mereka gak apa-apa dan mereka nggak harus nggak harus nggak harus nggak harus posting nggak harus injin ke kemana ke kliennya nah bedanya begini nih Mas kalau fotografernya Maheza itu kan meskipun freelance kan mereka udah part of Maheza ya jadi saya udah tau mereka juga udah tau apa yang harus mereka posting gitu loh nah jadi mungkin karena mereka partnya Maheza jadi saya tidak meminta izin untuk ke klien tapi saya nggak ngerti kalau misalkan fotografi lain ini karena ini karena peraturan peraturan beda-beda fotografi yang Mbak Nurul ya kalau saya pribadi sih saya saya tidak menyuruh fotografer saya untuk minta izin ke klien gitu karena memang karena mereka memang sudah undernya di Maheza jadi seperti itu itu kalau saya ya mana tadi ditagih ya Mbak kalau belum posting klien malah nagih kok saya punya belum diposting kok weddingan yang tanggal kemarin malah udah diposting ya Mbak Ita kok saya punya belum diposting emang kenapa sih emang foto saya menurut saya foto saya bagus oh bagus pasti bagus saya bilang gitu masih antrean editor sebentar ya jadi pengantin-pengantin itu semuanya ya masuk ke dalam Instagram Memaheza Mbak semuanya masuk ke dalam Instagram Memaheza dan dan foto yang foto yang foto yang masuk ke Instagram Memaheza itu adalah foto yang kita kasih ke pengantin juga jadi saya tidak maksudnya gini tidak saya bagus-bagusin untuk masuk ke IG-nya Memaheza jadi yang masuk ke IG-nya Memaheza itu adalah foto yang kita kasih ke pengantin tapi kita pilih jadi foto yang kita kasih pengantin juga foto yang masuk ke Instagram Memaheza jadi seperti oke oke berarti kurang lebih kalaupun misalnya mau posting di IG pribadi mungkin ya Mbak Ita paling minta izin dulu ke pengantinnya gitu mungkin ya kalau untuk yang misalnya tadi menjawab pertanyaan Mas Zainal Mutakin gitu kali ya Mbak kalaupun misalnya itu minta izin aja gitu tapi biasanya gak perlu minta izin pun udah boleh gitu ya ya biasanya seperti itu tapi mungkin pertanyaannya mungkin buat di Instagram media pribadi Mbak bukan di Instagram si vendor nah kalau misalkan untuk di Instagram mereka pribadi juga kalau saya juga biasanya saya maksudnya saya mereka maksudnya gak harus izin ke pengantinnya juga enggak kok kalau saya ya karena kan dia kan nanyanya ke saya gitu ya tapi mungkin kalau nanya ke vendor lain mungkin berbeda lagi jawabannya tapi kalau saya gitu oke baik nah ini ada pertanyaan dari Mas Firman Akbar ini mungkin salah satu kandidat yang ingin nanti suatu saat menjadi freelance-nya di tempat studio Mas Firman ini bertanya saya ikutan magang dong Mbak Ita di Mahesa Studio oh gitu apakah menerima magang enggak Mbak kalau di Mahesa Studio kalau di Mahesa kita enggak terima magang ya cuma saya suka ada CV aja sih CV-CV foto-fotografer calon-calon fotografer yang kadang-kadang ya maksudnya yang saya punya gitu kalau misalkan memang mau untuk ini boleh nanti kasih CV-nya ke Mahesa nanti kita nanti kita masukin ke manajemen untuk nanti bisa di apa mungkin kalau misalkan memang nanti ini bisa kita kalau memang ada slot nanti atau ini nanti kita bisa hubungin kalau untuk berarti kontak-kontaknya di IG-nya Mahesa gitu ya Mbak di Mahesa kan ada mesejnya situ nanti bisa nanti biar adminnya yang ngeliat nanti bisa oke terus ini ada pertanyaan lagi dari waduh bacanya gimana itu condeng ya betul Mbak Ita gimana mengetahui kemauan klien terutama hasil editan atau ton foto yang mereka mau apakah ditanyakan di awal percakapan dengan klien ini maaf ya kalau aku salah bacanya semoga benar condeng dari Timika Papua halo selamat malam mereka berarti udah malam ya beda sejam ya kalau nggak salah jauh-jauh ya dari Timika Papua ya terima kasih banyak banget nih pesertanya jadi kalau misalkan di Maheza kita taunya maunya klien yang tadi saya bilang saya punya template mood board mood board itu adalah moodnya penganten untuk hasil yang diinginkan di Maheza meskipun dia tahu hasilnya Maheza seperti A tapi mungkin mereka punya sendiri kemauan nah itu makanya every penganten saya kasih template mood board mereka boleh adapt dari mana aja nanti tinggal dimasukin ke dalam template-nya dari situ saya tahu keinginannya mereka seperti apa termasuk angle ya kadang begini loh Mbak Nurul kalau orang yang namanya wedding itu kan mereka maunya punya kemauan asing-masing ya terutama perempuan nih ada mereka nggak mau ngambil dari angle kanan gitu ya mereka ada mau ngambil dari angle kiri Mbak Ita nggak boleh ngambil saya nunduk soalnya nanti ini sih ya katanya nah itu semuanya ada di mood board jadi fotografer itu pada saat mereka kerja mereka sudah tahu mood boardnya dari si penganten yang bersangkutan nah biasanya itu keren banget sih ya jadi memang pada saat saya pada saat saya berjualan paketnya Maheza saya bilang nanti kita akan kirim mood board mood board itu bukan cuma buat hari aja tapi mood board itu juga pada saat sebelum pre-wedding jadi apapun yang dilakukan maksudnya apapun yang penganten mau boleh silahkan isi mood board itu sampai ke warna editan boleh sampai ke desain layout albumnya boleh sampai hasil akhir albumnya saya boleh mbak jadi saya punya beberapa tipikal model album cover sama boxnya itu penganten boleh karena kan memang kalau di Maheza kan customize ya semua desainnya jadi untuk desain album juga saya nggak punya template jadi memang editor ngedesain sesuai dengan apa yang dipilih sama penganten dan saya Maheza itu tidak memilihkan foto mbak jadi mungkin ada fotografi yang mereka after wedding jebret 2 minggu 3 minggu set albumnya jampe kalau Maheza nggak jadi after wedding itu saya akan kasih keterangan note yang harus mereka pilih jadi kayak mereka harus pilih sekian foto sekian lagu sekian lagu lalu kirim ke email jadi foto-foto yang masuk ke dalam albumnya si penganten itu adalah yang maunya penganten nah karena albumnya Maheza kan magazine ya magazine itu kan album yang bercerita jadi kita mulai dari persiapan prosesi awal sampai prosesi akhir itu berurutan jadi biasanya gini misalkan satu album itu cukup buat posisi 150 foto saya akan bilang sama penganten saya kamu pilih 120 foto yang masuk dalam album 30 foto itu adalah space-nya Maheza buat bikin jalan cerita karena kadang-kadang yang dipilih penganten adalah yang mereka suka jadi kalau ada foto yang bukan pilihan kalian sudah pasti itu adalah pilihannya Maheza karena sedemikian rupa kita harus bikin si album itu adalah berupa majalah jadi kalaupun ada orang atau mungkin orang tua atau neneknya kakeknya om tantenya nggak datang pada saat hari ha terutama pandemi gini itu kan mereka ngeliat album pertama begini jadi mereka teratur sampai akhir itu sesuai dengan jalurnya randaun acaranya si WO lah pasarnya jadi seperti itu jadi after wedding itu juga masih kita kasih ketentuan yang harus mereka lakukan mereka harus pilih sekian album eh sorry sekian foto mereka harus pilih sekian lagu jadi sampai lagu-lagu juga itu pilihannya penganten jadi seperti itu jadi memang memang maunya mereka pun kalau sekarang video aja sekarang saya sampai nyuruh penganten pilih mbak karena di maheza lumayan banyak penganten-penganten yang mereka ngerti video jadi mereka sampai sampai milih file-file videonya yang mau masuk ke dalam editan kita itu boleh nanti sisanya itu akan masuk ke dalam maksudnya maheza yang akan pilihkan jadi memang sampai segitunya kita bikin penganten itu customize jadi seperti itu oke terima kasih tadi dari pertanyaannya dari Harlin Condeng terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ita ini masih ada banyak pertanyaan mau lanjut dulu atau boleh dibatalkan lagi lanjut dulu ya boleh silahkan Mbak Ita ini saya mau cerita nih mengenai industri wedding khususnya fotografi pada saat pandemi karena kan sekarang ini juga masih pandemi ya Mbak Nurul ya betul jadi selama starting dari Maret 2020 saya ingat banget itu bisnis pernikahan Indonesia itu menjadi salah satu yang paling terdampak pandemi COVID-19 ya itu pengusaha-pengusaha itu banyak banget yang mereka merumahkan pekerja pekerjanya dan bahkan di PHK Mbak udah hampir mati suri Mbak Kita yang ada di wedding industri ini ya lalu udah bisa dibayangkan kan pekerja-pekerjanya itu kalau di rumah kan juga berdampak juga ya sama ekonomi masyarakat kurang lebih seperti itu lalu ini bagaimana ya industri pernikahan ini kok bisa bertahan sampai saat ini luar biasa Mbak luar biasa satu ini yang kita lakukan ya adanya kerjasama lintas asosiasi pernikahan di Indonesia ini luar biasa jadi saya sebagai saya bisnis owner yang bergerak di dunia wedding fotografi saya sangat bersyukur bahwa sebelum terjadinya pandemi sudah ada HIPDI Mbak HIPDI ini kami ini kan kumpulan dari pengusaha ya jadi kita ada di bulan Desember tahun 2019 dimana Maret Maret 2020 ini langsung pandemi ya kan nah disinilah untungnya kita sudah punya asosiasi kalau kita di foto di mana di wedding fotografi kita gak punya asosiasi wah kita gak ngerti gimana mempertahankannya jadi asosiasi-asosiasi yang ada di ini kita bilangnya bukannya Jakarta lagi ya Mbak pada saat kita mempertahankan industri pernikahan di pandemi ini kita udah lintas asosiasinya se-Indonesia jadi asosiasi-asosiasi ini pada saat begitu pandemi kita tuh langsung berjuang jadi ada sebelas asosiasi Mbak dan sebelas asosiasi ini kenapa kita bisa berjuang ke pemerintah karena kita berbadan hukum jadi kita sudah terdaftar di Kemen Home jadi memang kita berhak untuk bisa beraudiensi dengan pemerintah jadi sebelas asosiasi ini kita ada di namanya forum komunikasi asosiasi industri pernikahan Indonesia nah beruntungnya koordinator yang terpilih itu adalah Ketua Umumnya Hibdi Mas Toto jadi Mas Toto itu sebagai koordinator dari sebelas asosiasi yang ada di Indonesia nah sebelas asosiasi ini kalau bisa boleh lihat di sini ini ada dari ada dari apa namanya pengusaha Tata Boga Apgindo dari gedung gedung juga Mbak ini gedung se-Indonesia dari Aspedi dekorasi Harpi Melati itu prias prias se-Indonesia Hastana WO se-Indonesia Hipapi itu MC se-Indonesia Hibdi pengusaha dokumentasi se-Indonesia IPAMI musik Perpartindo sama PPJ jadi selama selama apa namanya adanya pandemi ini kita ini asosiasi ini terus Mbak kita audiensi sama pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah jadi kalau kita yang berbasisnya di pusat itu DPP yang bergerak tapi kita yang berbasisnya di kota-kota itu yang bergerak DPD-nya masing-masing jadi kita tuh sampai buat apa ya namanya simulasi simulasi wedding nah kan kalau buat simulasi itu kan kita membutuhkan biaya ya karena kita bikin drillnya wedding nah itu pada saat kita bikin simulasi itu kan pemerintah-pemerintah datang kayak misalkan dari DPD-DKI kita memperjuangkan ke apa ke dinas tariwisatanya DKI nah itu orang DKI dinasnya kita juga undang juga di saat itu juga kan kita harus mempertahankan kita punya kesehatan ya Mbak ya tapi gimana kalau enggak kita dari asosiasi ini terus minta audiensi sama pemerintah saya rasa sampai sekarang juga enggak akan maksudnya ya enggak akan seperti sekarang bisa 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 dengan leluasannya kita wedding meskipun tetap ada ada regulasi yang harus kita patuhi ya tapi paling enggak kita bisa bisa-bisa bergerak jadi salah satunya adalah adanya kerjasama dari lintas asosiasi pernikahan di Indonesia saya sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat berterima kasih sama teman-teman yang mereka mau berjuang sampai maksudnya untuk industri pernikahan ini bisa bisa berjalan jadi seperti itu Mas Agung bisa nextnya lalu nomor dua setelah kita kan pasti setiap yang namanya yang namanya apa ya yang namanya vendor pasti kita punya klien ya mbak ya begitu mereka tahu begitu mereka tahu pandemi wah wedding kita gimana nih gitu kan malahan mungkin udah ada yang bayar udah full udah ada yang DP 50% ya kan udah ada yang kasarnya coba itu Maret stop PSDB nah bisa dibayangin udah ada yang mau di April apa nggak tinggal sebulan lagi ya mbak ya jadi apa namanya pada tanggal 2 Juni itu tahun 2020 di Jakarta ini sebelum ada 11 asosiasi sebelumnya kita ada 8 asosiasi termasuk HIPDI itu kita mengesahkan dokumen protokol kesehatan keamanan resepsi pernikahan jadi kita punya satu dokumen yang kita rumuskan berbareng-barengan nih dari 8 asosiasi ini nah si dokumen inilah yang kita bawa ke pemerintah dan kita edukasikan ke ke klien jadi kita juga edukasikan sama klien jadi bahwa dokumentasi apa si dokumen ini sudah mendapatkan apa namanya sudah maksudnya kita sudah bawa ke pemerintah dan sudah kita bawa untuk simulasi jadi pengantin-pengantin yang mau mengadakan pernikahan tidak usah takut karena simulasi ini juga sudah dilihat oleh pemerintah jadi kita bikin bikin simulasi drill mbak ya kita bikin dekorasinya yang mewah fotonya seperti ini dan tata cara cuci tangan segala macam segala macam itu benar-benar kita jalanin dan itu sampai sekarang dijalanin sama kami pengusaha-pengusaha wedding ini nah jadi dan jadi kita juga mengapa namanya mengedukasikan ke si klien bahwa apa yang sudah kita lakukan ini sudah sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang kita buat dokumennya dan ini juga pemerintah juga sudah 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 kita adakan simulasi juga jadi pengantin itu kan juga jadi lebih tenang ya mbak ya dalam artian menjalankan apa acara-acara pernikahan jadi kurang lebih seperti itu jadi kita memberikan edukasi ke klien dan vendor jadi bukan cuma klien kalau kita yang terlibat pengurus sudah pasti kita mengetahui kan protop yang harus kita jalankan tapi kan kadang vendor juga nggak gitu protop mbak jadi kita juga memberikan edukasi ke klien dan memberikan edukasi ke vendor nah edukasi ke vendor ini tergantung dari mereka vendor apa kalau mereka vendornya dekor ya orang aspedi yang akan memberikan apa edukasinya jadi seperti itu jadi memang luar biasa sekali ini asosiasi ini untuk bisa bawa apa namanya bisnis wedding 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 ini mbak jadi kurang lebih seperti itu perjuangannya lumayan ya mbak tapi berbuah manis ya 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 ini saya bilang nomor tiga ini kan adanya support dari asosiasi jadi kita jadi sampai saat ini mbak kita selalu dikirim dari Depdagri ya jadi every time ada pergantian level itu pasti surat dari Depdagri itu selalu masuk ke asosiasi kayak masuk ke HIPDI masuk ke mana nah dari Depdagri ini nanti mereka akan pecah ke mana ke daerah ya misalkan gini ke kota Bekasinya lalu ke DKI Jakarta lalu ke Banten tapi yang dari pusat dari Depdagri-nya ini masuk ke kita jadi every time dapat dari perubahan PPKM perubahan level itu selalu kita diberikan informasi dari Depdagri langsung jadi seperti itu jadi kita mendapatkan informasi jadi informasi yang kita dapat itu sangat-sangat akurat karena itu memang informasi yang kita suratnya suratnya bukan bukan surat yang jadi memang surat dari langsung dari Depdagri-nya langsung yang masuk ke kita jadi seperti itu mengenai peraturan pemerintah yang banyak berubah-berubah lalu dengan adanya support dari asosiasi ini mencegah adanya perpecahan antar vendor jadi mencegah adanya perang harga ini balik lagi karena kalau misalkan tadi saya bilang kalau misalkan tadi kita benar-benar gak ada ini ya asosiasi perang harga udah parah karena kan kita juga pengen ini kan pandemi ini ya mulai dari kita punya tabungan kita punya kita punya tabungan gak punya tabungan gak punya tabungan jadi kasar-kasarnya kalau ada asal ada klien deh mau ngambillah yang penting ketutup ini namanya kita pengusaha kan kita harus berpikir seperti itu juga kan tapi dengan adanya asosiasi ini jadi kita tuh perang harga tuh gak terlalu gak terlalu parah gak terlalu yang apa ya yang bener-bener banget jadi malahan kalau misalkan ada sesuatu hal yang let's say sesuatu hal yang ada seperti ini nih kita langsung tuh ada seperti ini gini nanti tuh kita diskusi bareng-bareng jadi seperti itu itu untuk mencegah-mencegah perpecahan vendor adanya perang-perang harga ini yang yang apa namanya yang ada support dari asosiasi ini bener-bener bener-bener bagus sama kita mendapatkan tambahan ilmu baru jadi dengan adanya pandemi ini kan banyak perubahan-perubahan peraturan-peraturan pemerintah ya kayak kemarin saya bilang langkah dari hibi kita kasih apa namanya mengenai hukum segi hukum karena otomatis kontrak kita berubah kontrak yang tadi yang gak ada klusul mengenai pandemi masuk klusulnya pandemi kenapa mesti ada klusulnya pandemi karena mungkin teman-teman yang sudah dapat misalnya gini teman-teman yang sudah dibayar lunas nih sama klien terus tiba-tiba klien itu gak jadi wedding otomatis kan pasti kan ada pengembalian uang atau apa nah disitu kita masukin klusul barunya bahwa kalau ada dari klien atau gini first major itu uang itu tidak boleh dikembalikan boleh depending weddingnya sampai kapan aja itu kalau yang dari hibdi ya boleh depending weddingnya sampai kapan aja atau diganti produk tapi kita tidak boleh kita tidak mengembalikan uang itu klusul yang akhirnya kita masukin di dalam kontrak-kontrak kontrak kerjanya vendor-vendor coba kalau bisa dibayangin 10 orang udah bayar lunas semuanya 10 orang minta minta kembali uang gimana kita jadi tambahan-tambahan ilmu barunya ini yang salah satunya yang yang bisa kita jadi lebih kuat jadi kurang lebihnya seperti itu lalu ubah teknik pemasaran misalkan ya itu jadi semenjak pandemi kan mungkin orang membatasi pertemuan skala besar ya seperti acara-acara pernikahan jadi kita kita juga harus klien kan juga bingung kan mau menggelar pesta tapi dia maunya undangannya banyak tapi maunya undangannya sedikit kan baik-baik lagi biung nah kita tuh juga sebagai pengusaha kita juga harus bisa menyesuaikan teknik pemasaran terus ya kemarin itu sempat yang namanya ada namanya intimate wedding jadi weddingnya hanya-hanya-hanya gak terlalu rame tapi kalau sekarang sudah mulai balik lagi rame jadi kemarin itu kita sempat ubah teknik pemasaran kita jadi dari wedding yang skalanya besar kita masukin ke wedding yang skalanya mengecil sesuai dengan peraturannya pemerintah jadi seperti itu tetap mereka juga bisa bisa-bisa melakukan pernikahan lalu ya itu kita sekarang lagi jadi kita memanfaatkan tren siaran langsung jadi kayak secara virtual yang kayak begini-gini gitu ya kan awal itu juga kita-kita apa kita yang buat kita bertahan juga jadi kalau misalkan kita ya maksudnya makanya sekarang orang fotografi wedding fotografi kebanyakan pasti sendor itu pasti dia punya yang namanya live streaming karena memang itu salah satu yang lagi rame diambil sama pengantin jadi kita menghanfaatkan juga tren-tren baru-barunya seperti ini lalu kalau misalkan ya kita juga jangan abaikan bantuan keuangan gitu ya karena kan kemarin itu kan sempat kita drop juga gitu ya ya ada beberapa namanya kita business owner ya mbak kita harus harus apa ya kalaupun kita ibarat katanya jatuh drop tapi kan yang namanya karewannya gitu mereka gak ngerti ya tetap kita harus kasihkan mereka kewajibannya kurang lebih seperti itu walaupun ada kemarin itu kita dari business owner juga ke itu yang makanya saya bilang kalau kita memperlakukan karyawan sebagai keluarga pada saat kita kesulitan kita info aja sama mereka mohon maaf kalian tidak bisa terima gaji 100% saya potong jadi dan itu terjadi mbak sama semua business owner di dunia wedding di dunia wedding bukan cuma fotografi di dunia wedding fotografi itu ya kita ada pengurangan pengurangan gaji ya kemana ke klien apa sorry ke karyawan ya tapi meskipun begitu mereka tetap 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 menerima ya karena kan juga keadaannya siapa sih yang mau keadaan seperti ini jadi kalau misalkan mungkin ada bantuan-bantuan keuangan dari pihak bank atau kredit itu juga banyak juga yang diambil sama kita business owner jadi seperti itu karena kan kita tetap harus survive ya walau bagaimanapun juga bangkit bersama ya mbak iya harus terus ini tipsnya nih agar bisa mempertahankan bisnis di bidang industri pernikahan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berubah-berubah ini kan jadi pertimbangannya untuk menunda dan membatalkan ini kan atau lanjut itu banyak banget ya mbak jadi kita dari business owner ini kita ada beberapa tips nih untuk mempertahankannya satu memberikan masukan ke klien untuk menunda daripada membatalkan jadi karena usaha karena kan kita usahakan untuk menjelaskan kepada klien dampak dari membatalkan acara pernikahan dibanding dengan menunda karena bila mereka membatalkan bukan hanya mereka yang mengalami kerugian namun vendor-vendor yang terlibat jadi kemarin itu kita tuh sampai dalam dalam ini yang maksudnya kita sampai sampai kita bilang ya jangan ditunda jangan dibatalkan tunda saja karena kan kita sampai saya ini saya pribadi ya sampai mungkin mereka yang sudah masuk uangnya ke maiza kita kasih tau ini kan juga maksudnya namanya kita usaha tidak ada perputaran uang kita tuh sampai seperti itu mbak kita kasih masukkan ke klien jangan ditunda maksudnya jangan sampai dibatalkan kita tunda saja maksudnya kan banyak bisnis-bisnis lokal yang pada gulung tikar jadi kita sampai seperti itu mbak ke klien karena kalau misalkan mereka batal apa enggak mereka maksudnya ada beberapa yang mereka minta uang kembali ya kan sampai akhirnya klausulnya uang kembali itu kita ganti dengan produk lain atau ditunda jadi seperti itu jadi kita tuh lebih banyak kasih masukkan ke pengantin itu jangan dibatalin aja ditunda aja sampai kapan sampai kapan enggak apa-apa itu kalau saya pribadi misalkan mbak sampai tahun depan enggak apa-apa nanti harganya harganya enggak akan naik harga sesuai dengan kontrak yang sudah ada itu kalau di Mahiza jadi saya selama pandemi saya tidak memberikan kenaikan apapun meskipun Mahiza naik harga tapi enggak jadi ada di klausul saya bahwa force major tidak pengantin tidak akan ditambahkan biaya apapun juga kecuali ada penambahan hari kalau penambahan hari berarti kan berarti kan di luar dari kontrak awal tapi as long as dia dalam satu hari kerja yang sama caranya saya tidak memberikan sama sekali penambahan harga apapun meskipun mereka pindah tahun depannya lagi atau mungkin mereka pendingnya entah kapan tetap pakai strik pakai kontrak yang ada itu kalau di Mahiza seperti itu karena kan enggak mungkin uang yang sudah masuk terus mereka minta kembalikan lagi karena kan kita kan kita kan bisnis owner uang itu kan terus bergerak jadi seperti itu jadi kita mengedukasikannya seperti itu nah ini siapan alternatif sama seperti yang tadi saya bilang alternatif-alternatifnya itu harus kita kasih tahu daripada mereka membatalkan kan misalkan kita tawarin untuk acaranya simple atau nanti untuk misalkan pemotretan keluarga atau apa jadi kita kasih selalu alternatif-alternatif untuk mereka tidak membatalkan acara kurang lebihnya seperti itu lalu lebih fleksibel nah ini yang saya bilang masalah kontrak ya jadi masalah kontrak itu jadi akhirnya gara-gara pandemi ini otomatis kontrak kita berubah jadi kontrak kita lebih fleksibel dalam term and conditionnya karena kan memang peraturan-peraturannya itu meskipun peraturan berubah kita juga kita tetap harus bisa mempertahankan usaha kita tapi kita juga harus melihat kondisinya dari si pengantin juga karena kan mereka kan juga tidak maksudnya kita juga enggak boleh meruhikan mereka gitu ya jadi term kondisinya di maheja jadi saya ubah gitu loh bahwa yang tadi saya bilang saya tidak akan memberikan kenaikan apapun juga walaupun pergantian tahun enggak ada kenaikan apapun juga karena ini kasusnya kasus force major jadi seperti itu lalu ada kan rapat tanpa bertemu nah ini yang saya lakukan jadi saya bikin schedule ini jadi pada saat begitu pandemi terus mereka galau bayangin bahwa sehari itu pada saat pandemi sehari itu bisa 4-5 klien cancel dan mereka tuh pada saat mereka cancel tuh mereka tuh yang takut di satu sisi mereka sudah bayar takut uangnya gak kembali ya normal ya normal ya itu sesuatu hal yang normal nah ini kita kalau saya pribadi saya langsung untungnya kalau gak salah itu sudah ada zoom awal-awal ketemu itu sudah ada zoom ada whatsapp whatsapp video ya jadi saya langsung-langsung ngobrol sama mereka jadi saya face to face ketemu sama mereka jadi biar mereka tenang melihat muka saya gitu loh jadi saya kasih tahu jadi saya 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 minta saya bilang masih aman maksudnya memang kondisi seperti ini tapi ya mau gimana ini kan ya sesuatu hal yang tidak dimaui pengantin dan tidak mau dimaui vendor jadi tapi yang intinya adalah sebenarnya pengantin itu kasih mereka ketenangan nah cara memberikan ke mereka ketenangan adalah ajak mereka bertemu oh pasti gak bisa bertemu namanya juga lagi pandemi tapi ya itu video call paling gak mereka udah ngeliat muka kita oh ini mukanya Mbak Ita ada nih yang kemarin uang udah buat transfer gitu kan jadi bikin mereka juga tenang jadi kurang lebihnya seperti itu karena kalau misalkan klien-klien tiba-tibanya gak mau wedding semua gimana kita business owner nah ini kalau ini salah satu kunci saya sih selama saya menjalankan pekerjaannya jadi jujur dan mencintai pekerjaan adalah kunci sukses jadi sesuatu hal yang kita lakukan itu harus sesuatu hal yang kita cintai sama kalau kalian jatuh cinta kan pasti apapun juga kalian lakukan sama Mbak non-re-business ini yang saya lakuin jadi kurang lebih jujur harus jujur harus jujur kalau saya pakai sistem tabur tuai saya tabur kebaikan saya dapat kebaikan gitu prinsip hidup saya seperti itu sih kurang lebih ini aja yang saya mau bawa presentasi kan terima kasih banyak Mbak Ita sungguh seru pembicaraan kita hari ini sampai banyak pertanyaan yang belum terjawab boleh saya baca ini dulu ya Mbak Ita dari Mas Ruli Adimas Halo Mbak Ita boleh sharing gak promosi paling ampuh menarik banyak klien apakah diskon harga bonus-bonus dan lain-lain kebetulan saya dari Pontianak Kalimantan Barat wah dari Kalimantan Halo Kalimantan kotanya tidak terlalu besar tapi fotografer weddingnya banyak banget jadi biar kelihatan eye-catching brand kita di mata klien itu seperti apa makasih Mbak salam dari Kalimantan Halo Kalimantan tadi kalau misalkan tadi yang pertama Mbak sore oke boleh sharing gak promosi paling ampuh menarik banyak klien apakah diskon harga bonus dan lain-lain kalau untuk di Maheza saya juga kasih juga kasih pengurangan uang ya karena kan biasanya klien tuh kalau gak kalau gak uang kurang tuh kayaknya gak afdol lah ya buat mereka tapi saya punya maksimal di angka 10% 10% maksimal saya atau sampai 10-15% itu pengurangan harga saya dan kalau Maheza lebih senang kasih produk nah kalau produk ini gini jadi pada saat kalian misalkan pengurangan uang itu misalkan hanya 2 juta ya lalu kamu Mbak gimana kalau misalkan gini aja Mbak Mbak misalkan Mbak Mbak Ita gak boleh nih kurangnya sekian nih kalau dari sisi uang nih ya itu pengurangannya misalkan sampai 6 juta 5 juta itu gak mungkin saya kasih jadi biasanya gini-gini aja saya kurangin misalkan 1 juta setengah atau 2 juta tapi kamu saya kasih bonus pre-wed ya saya kasih bonus pre-wedding indoor-outdoor kasih lihat pricelessnya mereka nih ya kita jual pre-wedding indoor sekian kita jual pre-wedding outdoor sekian coba kalau misalkan kamu bayar sekian 10 juta kamu harus bayar nah jadi saya kasih pengurangan uang saya kasih juga pengurangan saya kasih juga tambahan bonus nah tambahan bonusnya itu kamu kasih tahu harganya berapa ya kan jadi biar mereka tahu selain uang dan bonusnya ini sekian itu yang saya lakukan jadi saya kasih bonus maksimal di 50% pengurangan uang sama saya kasih juga mereka produk dan saya kasih tahu harga produk saya berapa kalau saya jual jadi seperti itu lalu kalau untuk eye-catchingnya brand kalau untuk eye-catchingnya brand itu balik lagi itu kamu harus punya satu-satu hal yang orang tahu kalau itu adalah hasilnya kamu gitu entah tone color entah hasil foto entah apalagi ya kalau yang di Maheza itu nah sekarang ini Mbak-Mbak Nurul ini sekarang ini Maheza itu di 80% kita lagi ngambil adat Batak Mbak jadi akhirnya mengerucut sendiri nah kalau ini masalah brand ya saya sangat bersyukur bahwa akhirnya saya mengerucut gitu loh jadi orang kalau mau wedding Batak udah pasti yang dicari Maheza jadi seperti itu nah itu sesuatu hal yang Alhamdulillah saya dapat gitu loh nah gimana caranya kalian juga bisa mengerucut gitu loh mengerucut dalam artian karena kita kan gak mungkin bermain di kolam yang sama ya jadi kalian harus punya juga sesuatu hal yang berbeda daripada yang lain jadi kalau kalau di Maheza orang taunya mau ngambil wedding Batak pertama yang dicari Alhamdulillah Maheza ya balik lagi ke masalah harga ya mungkin ada yang mereka budgetnya cukup di Maheza ada yang dimana ada yang dimana cuman sekarang 80% klien saya lagi Batak jadi pada akhirnya saya mengutus sendiri dan saya sangat bersyukur itu gitu nah jadi kalau misalkan bisa kalian untuk bisa mempertahankan brandingnya ya gitu cari sesuatu hal yang orang tahu itu kamu gitu jadi kurang lebihnya seperti itu baik nah terus pertanyaan selanjutnya ada dari Terry apa magic word magic word Kak Ita untuk closing seberapa efektifkah dapat klien dari rekanan gedung apakah penting kalau rekanan gedung apakah penting kalau saya bilang saya penting karena gedung itu lumayan juga gedung itu lumayan karena ada beberapa gedung yang mereka tidak boleh masuk vendor dari dari luar Mbak Mbak Nur jadi pada saat jadi memang mereka meng mengindikan rekanannya dan itu juga lumayan banyak lumayan banyak yang apa namanya yang banyak mereka ngambil-ngambil jadi gedung juga salah satu alternatifnya maheza untuk mencari klien jadi kurang lebih seperti itu lalu tadi apa lagi magic word untuk closing untuk closing ya itu magic word saya 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 gak jualan saya dari dari 100% angka saya cuma jualan barang saya 40% karena biasanya kalau orang udah nanya ke saya udah pasti pasti mereka udah ngeliat Instagram saya udah ngeliat udah nyari-nyari informasi mengenai saya di luar selebihnya 60% saya bantu apa yang bisa saya bantu dari dia gitu yang apa ya yang rata-rata jadi akhirnya saya buat pengantin saya nyaman sama saya karena barang saya saya jual ke orang udah pasti saya bilang barang saya paling bagus jadi saya paling menjelaskan barang saya cuma 40% karena saya yakin dia udah udah-udah kepoin saya punya Instagram mungkin udah kepoin juga yang lainnya gitu kan dia cuma tinggal masalah kenyamanan aja nih sama saya nih 60% kenyamanan ini yang saya ambil dari mana ya dari saya solving problemnya mereka apalah misalkan dari hal sekecil cincin kawin belinya dimana sih mbak yang murah kan atau enggak dekorasi yang bagus mana sih mbak saya maunya kayak gini ah kau sih tahu informasi-informasi yang seperti itu itu meaning a lot buat mereka kurang lebih karena pada saat mereka mau ketemu sama kamu itu kurang lebih mereka udah tahu hasil foto kalian seperti apa gitu itu magic wordnya maheza oke nah kita lanjut ke pertanyaan lagi dari Astono Singgi tips dan trik urutan proses pengerjaan foto wedding agar cepat terkirim ke klien oke jadi kalau di maheza pada saat technical meeting mereka harus drop harddisk kenapa pada saat technical meeting kita drop maheza maheza minta harddisknya pengantin karena pada saat di lapangan itu kita bawa dua harddisk mbak Nur satu harddisk pengantin satu harddisk maheza buat apa sih maheza bawa harddisk banyak banget sampai dua saya menjaga adanya kehilangan file fotografi manapun juga enggak mau menghilangkan filenya klien salah satu cara yang saya pakai adalah setiap technical meeting selalu pengantin harus drop harddisk ke maheza saya bawa pada saat hari kerja asisten akan copy kalau copy langsung di tempat saya enggak mau asisten saya copy di studio saya mau asisten saya copy di tempat jadi saya enggak mau ada memory card jatuh apa apa yang kayak gitu itu saya copy kasar H plus 4 pengantin sudah boleh ambil harddisknya nah pada saat pengantin kasih harddisk tapi sehari setelah pernikahan biasanya saya punya satu template itu adalah ucapan selamat saya buat pengantin dan apa yang harus mereka lakukan saya buka kontraknya kontraknya adalah si pengantin ini adalah albumnya 120 foto misalkan atau 100 foto atau berapa foto itu sudah saya note sekian foto yang harus dipilih lagunya ini ini tapi ucapan atasnya adalah selamat atas pernikahannya dan kata-katanya lalu saya after itu lalu saya kasih apa yang harus dilakukan adalah ini ini jadi kamu jabarin pemilihan fotonya sekian lagunya sekian sekian kimnya kemana setelah itu nah saya selalu bilang sama pengantin saya karena di Maheza itu kan foto bukan kita yang pilih yang menurut foto kan mereka harus pilih sendiri biasanya saya dan di kontrak saya tulis desain album maksimal itu adalah sebulan dari hari ha jadi pengantin tidak boleh hitung dari tanggal mereka nikah tapi mereka hitung dari tanggal mereka kasih filenya ke Maheza itu kita desain setelah kita desain kita kirim ke email setelah kita kirim ke email lalu mereka approve dulu boleh satu kali revisi jadi dari layoutnya itu Maheza boleh satu kali revisi setelah revisi biasanya kedua itu adalah untuk finalize approval karena Maheza tidak akan cetak kalau tidak ada approve dari pengantin karena kalau saya sudah cetak saya sudah keluar biaya produksi jadi saya harus ada approval dari pengantin setelah pengantin approve proses binding dan cetak saya adalah 10 hari kerja setelah itu baru nah Maheza punya service adalah mengantarkan album-album ke rumah jadi saya punya jadi pengantin itu tidak ambil album ke Maheza kecuali memang mereka mau ambil lain soal tapi kalau misalkan ini service kita adalah salah satunya adalah mengantarkan produknya sampai ke rumah dengan selamat itu yang saya lakuin oke lalu pertanyaan selanjutnya dari Pak Simon Abdurrahman harga foto wedding atau pre-wedding di daerah-daerah banyak yang hancur-hancuran akibat perang harga sesama fotografer malah sampai ada yang pasang harga bayar seikhlasnya bagaimana saran dari Mbak Ita dalam memandang fenomena yang selalu terjadi ini terima kasih masalah bayar foto seikhlasnya itu itu saya sudah sampai minta bantuan mas Darwis jadi saya kontak mas Darwis mas tolong dunia fotografi lagi gila-gila kenapa Ita ini mas bayar seikhlas foto sekuasnya bayar seikhlasnya coba yuk mas yuk akhirnya kita bikin live-nya dari IG-nya mas Darwis langsung waktu itu jadi saya tag ke saya tag ke menparekraf karena kan fotografi ini ada di dua kementeri ada di kementerian pariwisata jadi fotografi ada di dua kaki di pariwisata itu satu di kementerian pariwisatanya sama di ekonomi kreatif jadi saat itu saya juga tag ke Pak Sandiuno ke kementerian pariwisata itu sempat rame itu sempat rame banget dan memang kalau untuk di daerah agak berbeda sama di Jakarta ya memang fenomena kayak begini ini memang agak sulit agak sulit nah sebenarnya kalau kayak di Kalimantan Kalimantan mana ya ini ya maaf oh ini enggak bilang ada dimananya mbak oh mungkin mungkin kalau misalkan ada misalkan kayak Apvi Apvi mungkin punya ada cabang ada ada DPP ada DPD-nya di 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 wilayah tertentu mungkin bisa salah satunya gini karena kalau kita bergerak sendiri mbak Nurul enggak akan bisa kalau udah yang namanya seperti itu ini kita harus melibatkan komunitas meribatkan asosiasi once again balik lagi jadi misalkan di kalian di kamu punya daerah ada Apvi atau ada Hibdi atau ada apa tapi kalau bisa yang sudah berbadan hukum karena mereka kuat nah Simon dari Lampung dari Lampung ya Apvi kalau enggak salah ada 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 di Lampung Hibdi ada di Lampung Simon coba kamu masuk ke Apvi dan masuk Hibdi nanti mereka bisa bantu nanti saya coba ngomong ke DPD-nya Lampung ya untuk bantu masalah masalah kamu nih yang di Lampung karena kalau kita sendiri mbak jujur terserah enggak bisa susah itu apa ya itu udah sesuatu hal yang enggak bisa dihinikan tapi mungkin kalau melalui komunitas atau melalui asosiasi kita ajak mereka ini kejadian memang pada saat di Jakarta adalah ya itu setelah saya minta bantuan Mas Darius akhirnya kita ajakin mereka pendekatan mbak memang sesuatu yang seperti itu harus kita ajakin pendekatan karena ada salah satu komunitas yang mereka mau main wah mau main bergerak sendiri dan takutnya jadi anarkis akhirnya kita ajak mereka untuk ketemu maksudnya supaya fotografi ini jangan sampai ternoda gitu ya enggak boleh maksudnya kita harus industri-industrinya ini harus sehat sesuatu hal sampai yang lucu lagi sampai kita bawa hadis hadis agama bahwa ya benar itu sampai segitu jual-beli semanapun juga seharga apapun juga selama si klien itu mau itu sah tapi kalau sampai bayar seikhlasnya itu memang di hadis itu jual-menjual itu tidak begitu sesuatu apa sih ilmunya jual-menjual itu harus ada harganya itu sampai kita sampai ngeluarin hadis itu kejadian di Jakarta yang kita laluin nah Alhamdulillah dia udah gak sudah gak eksis lagi jadi di Jabodetabek ini udah agak turun jadi pendekatannya itu memang harus pendekatan dari komunitas dan asosiasi kalau Simon bergerak sendiri di Lampung susah kamu deh coba kamu minta bantuan api atau hibi di sana untuk bisa ajak mereka yang bayar foto seikhlasnya itu untuk berbicara secara baik-baik mungkin saran-sarannya Mbak Ita seperti itu sih Simon ya itu bagus banget sih ya Mbak gak mungkin ya bergerak sendirian jadi harus dalam kita gak kuat kalau kita bergerak sendiri untuk oke terus selanjutnya pertanyaan banyak nih Mbak Nur masih 5.1 sebenarnya pertanyaannya cara untuk menjadi member nah ini berarti adanya kut nih Mbak cara untuk menjadi member salah satu asosiasi resmi ini gimana Mbak ini dari Harlin John Neng oke kalau untuk jadi asosiasi mungkin nanti kalau untuk Afi nanti mungkin bisa dibantu sama Mas Rida pokoknya any kind of komunitas atau asosiasi itu bagus buat kalian nanti bisa masuk ke Instagramnya Afi atau mungkin ke Instagramnya Hibi nanti dari admin akan dibantu untuk bagaimana bisa masuk ke dalam anggotanya mereka jadi seperti itu Mbak nanti masuk masuk ke Instagramnya aja untuk bisa nanti mereka akan langsung jawab apa-apa yang diperluin cuman bagus bagus banget untuk masuk asosiasi atau masuk komunitas Afi gini bagus positifnya banyak sekali dibandingin negatifnya iya ini ada yang menyampaikan terima kasih dari Mas Ruli terima kasih Mbak Ita dan Mbak Nur sama-sama ditunggu kunjungannya ke Kalimantan Barat enaknya sambil ngopi di tepian sungai Kapuas nih Mbak oh bagus banget kami semua APFI terima kasih lalu ah sudah sudah pertanyaannya apakah masih yang belum terjawab atau sudah selesai teman-teman pertanyaannya rasanya sih sudah semua Mbak Ita sudah semua ya iya Mbak Ita terima kasih banyak gak kerasa sudah mau jam 10 waduh sampai jam 10 terima kasih banyak sangat bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mendapatkan wawasan baru juga bisa menerapkan tips dan trik dari Mbak Ita terima kasih semudah-mudahan semudah-mudahan apa yang saya apa berikan hari ini mudah-mudahan berguna buat teman-teman yang mau menjalankan bisnis wedding photography semoga sukses jangan patah semangat semangat terima kasih Mbak Ita keren banget mas Rida api makasih makasih sudah dikasih kesempatan ya terima kasih Mbak Ita mas Rida mau ada penutupan sebentar terima kasih kepada teman-teman yang semua yang telah hadir terima kasih banyak sampai berjumpa di acara selanjutnya silahkan Mbak Rida terima kasih Mbak Ita terima kasih Mbak Ita terima kasih Mbak Ita mungkin yang belum terjadi antara APFI dengan HIPDI ini ada bentuk kerjasama ya mungkin ke depannya bisa tolong disampaikan kepada Bapak Ketua HIPDI mungkin kita bisa melakukan kerjasama yang mungkin memang belum belum tahu bentuknya seperti apa tetapi kita sebagai sama-sama asosiasi profesi tentunya kalau saling bersinergi ya kita sesama asosiasi profesi itu bisa memberikan satu sumbang sih saran kepada anggotanya melalui regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah karena setahu saya pemerintah itu sebenarnya menunggu kan dari kita para pelaku industri-nya pemerintah itu tidak tahu mau gini pemerintah itu tidak tahu apa yang berguna untuk pelaku profesinya hanya kitalah pelaku profesinya yang paling tahu apa yang dibutuhkan jadi dengan melakukan sinergi antara asosiasi profesi saya yakin industri fotografi khususnya di Indonesia dan mungkin industri fotografi wedding akan makin kuat itu yang diutamakan apalagi tadi ada dari Bang Simon masalah perang harga segala macam itu saya pikir dari dulu itu masalah klasik tapi pasti kalau kita saling bersinergi pasti bisa bisa dicari jalan keluarnya kalau tidak salah Mas Rida kemarin di Lampung itu sudah kolaborasi Apis sama Hibdi itu makanya saya dapat berita acaranya memang sudah terjadi kolaborasi atau Bang Simon ingin menambahkan mungkin Bang Simon silakan ini ada wasek Jen Hibdi silakan Bang Simon apa yang sudah terjadi oleh rekan-rekan di Lampung Bang Simon sudah tidur dia biasanya kalau masalah seperti itu kalau misalkan masalah perang harga itu masih bisa kita kasih ini itu masalah yang foto seikhlasnya itu yang agak sampai minta bantuan Mas Taris kemarin Bang Simon silakan tadi masih mute kemudian memang saya di APS ketua penggdanya di APS kemarin berarti ketemuan sama itunya sama siapa sama itu ya sama Rizky sekretaris SIPD sama Rizky jadi memang waktu itu kita melantik pengurus cabang untuk Kota Bandar Untung APFI-nya jadi saya lihat tadi Hibdi kami lihat tadi Hibdi jadi kami ajak bergabung Hibdi jadi kami undang akhirnya kita ngobrol kita ngobrol dan akhirnya ya kita saling mendukung lah acara itu gitu kan jadi kami APFI di Lampung juga mendukung programnya Hibdi dan dari Hibdi juga mendukung programnya APFI jadi memang kita udah terjadi sinergi yang panurol memang harus begitu sih Pak Simon soalnya kalau misalkan kita jalan sendiri-sendiri ya maksudnya lebih kuat kalau kita bisa jalannya bareng apalagi kan di daerah itu ternyatanya saya juga baru ini ya di daerah itu ternyata lebih sulit ya dibandingin di Jakarta sulit kita ngumpulin orang kadang di daerah juga lebih sulit ya ya benar mungkin paling itu nanti saya coba ngomong sama Rizky lagi ya Pak Simon siap siap semuanya semuanya tolong dibuka kameranya ya tadi mau nyelak nggak enak lagi seru oke saya juga belum buka sebentar oke tolong dibuka satu dua tiga masih ditunggu yang belum buka satu dua tiga oke sudah terima kasih baik terima kasih Mbak Ita ada satu lagi ya ini mungkin dalam kerjasama kedepannya sama Hibdi ini salah satu programnya APFI kan masalah sertifikasi ya sertifikasi kepada para pelaku fotografi profesi fotografi yang ada sekarang ini adalah sertifikasi fotografer nah ini diharapkan kembali lagi sertifikasi itu bukan keharusan atau kewajiban ya tapi lebih ke arah kesadaran kesadaran sebagai pelaku profesi untuk mensertifikasi dirinya sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah sebenarnya ya bahwa orang tersebut dinyatakan kompeten oke nah bagaimana tadi para fotografer baik anggota APFI ataupun bukan yang sudah mendapatkan sertifikasi itu selalu membawa manfaat sebenarnya peraturan tentang sertifikasi itu sendiri kan sudah ada ada peraturan kementerinya ada peraturan presidennya nah tinggal kita para pelaku industri profesinya sendiri mau gak kita mengedukasi klien supaya mereka memakai fotografer yang bersertifikat nah harapannya ke depan ada sinergi antara asosiasi profesi ini jadi teman-teman yang sudah bersertifikasi fotografer baik anggota APFI ataupun bukan itu merasakan kegunaan daripada sertifikasi itu sendiri nah ini bentuk daripada sosialisasi yang kita harus kerjakan bersama Mbak Ita gak mungkin hanya APFI sendiri gak mungkin itu harus didukung oleh sesama industri atau asosiasi profesi yang lain boleh nanti diomongin ke ketum Mas Soto sama ke sekjennya Mas Indro mengenai masa ini saya juga sudah concern juga Mas Lida mengenai masalah sertifikasi fotografer karena kan kalau misalkan dari kita vendor buat ngarahin kita punya fotografer sebenarnya kan dari vendornya vendor yang kita pegang bawahnya tinggal ngikutin dari kita nanti saya coba ngomong sama Mas Soto sama Mas Indro mengenai masalah ini Baik terima kasih saya sendiri selaku ketua umum APFI yang baru saja mendapat amanah dari teman-teman juga salah satu program kerja saya saya gak mau muluk-muluk bahwa kalau sertifikasi ini kan dari dulu memang selalu dikawal oleh APFI tapi itu hanya salah satu program kerja nah ini kedepannya saya juga sudah melakukan tinggal menunggu tanda tangan MOU-nya nih mengenai masalah hak karya cipta hak karya intelektual hak karya intelektual fotografer saya dengan salah satu kantor konsultan hukum khusus HKI itu sedang merumuskan MOU-nya seperti apa sehingga manfaat menjadi anggota asosiasi khususnya APFI itu benar-benar bisa terasa oleh anggotanya karena mungkin Mbak Ita juga merasakan ya kalau kita mengajak teman-teman yang ada di industri yang ini selalu bertanya apa sih untungnya ikut jadi anggota asosiasi profesi apa ayo dong berikan dulu keuntungan kepada kami baru kami mau terlibat mungkin itu pola pikir yang sudah harus segera ditinggalkan karena kalau kita ingin industri maju profesinya maju bersama ya kita harus mendukung asosiasi profesinya sendiri karena kembali lagi dari pengalaman saya pemerintah itu tidak akan mendengar saran atau masukan dari individu kecuali individu itu sangat kuat pengaruhnya tapi kalau dari asosiasi profesi yang berbadan hukum apalagi mereka bergerak bersama itu pasti pemerintah akan lebih mendengarkan itu pengalaman itu memang benar mas itu terjadi banget memang kita kalau berjuang sendiri waduh gak akan mungkin saya sangat mengapresiasi ini Hibdi ini walaupun bisa dibilang masih cukup muda umurnya tapi saya melihat satu hal-hal yang dilakukan oleh Hibdi itu sangat baik apalagi mendukung tadi ya fotografer yang bergerak di industri pernikahan disitulah memang lebih banyak rekan-rekan di daerah yang mencari nafkahnya sebagai profesi fotografer wedding memang itu juga dari seluruh pengda di APFI juga lebih banyak seperti itu selalu kaitannya mengenai masalah fotodokumentasi bagus lah ini mudah-mudahan nanti ada waktu lagi dari Hibdi mungkin ada topik-topik lain ya selain apa namanya industri foto wedding mungkin industri foto dokumentasi karena dokumentasi misalnya walaupun sekarang belum ada lagi nih tapi kan dokumentasi bentuknya bisa dari hal-hal lain gitu ya nanti dari Hibdi bisa menyarankan kepada APFI lalu kita bikin webinar seperti ini lagi mbak boleh-boleh dengan topik yang tetap yang seputaran dengan yang ada di Hibdi baik mbak Ita terima kasih banyak terima kasih mas Rida terima kasih semuanya mbak Nurul terima kasih sudah menjadi moderator malam ini walaupun katanya belum mandi tapi ya gak tau kok itu kan ngakunya mbak Nurul aja belum mandi padahal mungkin udah dandan ke salon satu jam yang lalu memang tampilannya begitu salah ya gak saya guyon mudah-mudahan gak bosen ya mbak Nurul menjadi moderator nanti kita carikan yang yang kira-kira memang mbak Nurul berkenan menjadi moderator terima kasih mbak Nurul jangan bosen terima kasih juga untuk semuanya oke teman-teman sekalian mungkin kita sampai di akhir penghujung acara saya terima kasih kepada seluruh yang sudah hadir para kapengda APFI dari Papua dari Aceh tadi saya sudah japri tapi saya belum tau apakah terlihat atau tidak disini ada juga ketua harian APFI Pusat Bang Fajar Ginting dari Medan jadi memang APFI ini beragam ya mungkin saya menjelaskan sedikit ngemba Ita saya ketua umum ada di Jakarta ketua hariannya ada di Medan lalu sekretaris umumnya ada di Jember bendaharanya ada di Medan juga jadi memang kita benar-benar meng-Indonesia meng-Indonesia bahkan jajaran pengurus pusatnya sendiri itu tersebar di seluruh Indonesia tapi dengan dengan adanya apa namanya teknologi zoom ini sejauh ini kami masih bisa menjadi satu masih bisa disatukan jadi kalau saya kebetulan pas ada di Jakarta mungkin mobilitas saya ketemu dengan lembaga-lembaga kementerian itu akan menjadi jauh lebih mudah itu sih harapannya oke masih ada pertanyaan atau tidak sepertinya sudah pada salam dari mana-mana semua salam ya ini sebelum saya akhiri ini ada deretan daripada jadwal webinar yang akan berlanjut ya untuk tanggal 7 Maret itu bedah buku dari Bang Yudha Pelgede judul bukunya Ansin Jernih itu tentang kalau saya melihat bukunya itu lebih ke arah art fotografi ini menarik juga nanti moderatornya itu dari Mas Latifak Mas Latifak itu adalah dosen di Universitas Binus jadi kami memang memilihkan untuk bedah buku ini bedah bukunya adalah lebih ke arah art fotografi kami pilih memang yang orang yang kompeten di bidangnya dengan keilmuan yang dimiliki oleh Bang Latifak sehingga mudah-mudahan juga bisa menjadi lebih menarik selanjutnya itu juga bisa dilihat nanti ada Mas Eki Tandio dengan One Shot to Kill lalu ada selanjutnya branding fotografi ini juga narsumnya dari Mas Arto Biantoro Mas Arto Biantoro ini punya sudah punya slot sendiri acara di Metro TV mengenai branding itu juga saya pikir bagus untuk teman-teman fotografi bagaimana strateginya melakukan branding untuk industri fotografinya sendiri lalu selebihnya ada street fotografi mungkin kita bicara yang ringan santai sama Mas Sambara dan Mas Ricky Dior ini juga orang-orang yang kompeten di bidang street fotografi lalu ada nah ini yang mungkin yang cukup menarik juga setidak bicara teknis fotografi tapi saya mencoba menarik narasumbernya Mbak Tamara Blazinski dan Mbak Anneke Gruno saya pengen melihat dari kacamata model kalau mereka berkolaborasi dengan fotografer itu seperti apa saya pikir itu juga patut didengar oleh rekan-rekan fotografer sebenarnya kalau model ngomongin fotografer itu kayak apa sih kira-kira seperti itu ini saya belum tahu untuk yang webinar dengan model mungkin jangan-jangan Mbak Nurulita bisa jadi moderatornya lagi supaya lebih seru nanti kita lihatlah kemungkinannya karena saya masih harus mendapat konfirmasi dari kedua narasumber itu mudah-mudahan doakan mereka berkenan lalu selanjutnya ada nah kita masuk ke masalah uji kompetensi saya kami akan menghadirkan ketua LESKOPI lalu selanjutnya ada uji profesi ketua LSPFI juga akan kami hadirkan nah itu deretan sampai di webinar 12 mungkin di antara webinar itu akan ada webinar colongan saya nggak tahu ya karena ini saya lihat disini ada Bang Drigo Tobing hadir beliau itu adalah satu foto jurnalis sangat senior kemarin saya ketemu dengan beliau lalu dia menunjukkan kartu persnya kartu persnya itu masih dua digit saya juga kaget jarang-jarang saya melihat kartu persnya dua digit itu sangat luar biasa itu ya buat saya Bang Drigo sendiri sama saya sudah lama kenal lalu langsung saya tembak ayo Bang ayolah marilah menjadi narasumber disini teman-teman APF ini perlu berbagi info bertukar pikiran pengalaman Bang Drigo selama menjadi foto jurnalis ya mudah-mudahan itulah apa namanya semua rangkaian webinar forum Kapengda saya terima kasih atas dukungan yang diberikan saya terima kasih juga kembali lagi penara sumber moderator semua rekan-rekan yang hadir jangan lewatkan kesempatan next bersama forum Kapengda APF dalam webinar yang akan menyuguhkan hal-hal seputar dunia fotografi dan berkembangannya baik saya akan stop recording-nya terima kasih saya tutup webinar malam ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf jika ada kesalahan kesalahan yang terjadi selama webinar ini terjadi selamat malam selamat menikmati